Tepat ketika telapak tangan lawannya mengenai, Lei Yu tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuh penuh dengan guntur, dan pada saat yang sama, nyala api merah dan terang terjalin. Di bawah mata ketiga klan yang terkejut, Lei Yu mengangkat telapak kakinya dan menyapa mereka dengan telapak tangan. Ledakan, Hao Duo, tetua klan macan hitam, yang merendahkan, meminta Huang Xiaolong untuk menyerahkan bunga waktu, dan kemudian membiarkan Huang Xiaolong pergi, dipukul dengan keras, tubuhnya membeku, dia melangkah mundur dan kemudian berlari ke kerumunan klan macan hitam. Hao Duo menekan darah yang bergejolak dan menatap Lei Yu dengan heran kamu, alam kesempurnaan benar-benar menggelegar. Alam Daceng benar-benar cerah dan benar-benar memiliki daya tembak. Pelayan yang duduk binatang yang baru saja dia katakan lebih kuat darinya. Yang tertinggi gardu listrik, kerumunan itu terdiam, bahkan para ahli dari klan takdir terkejut. Selain master kekuatan luar angkasa di Great Achievement Realm, ras manusia muda ini sebenarnya memiliki orang yang lebih kuat. Dan itu tunggangannya. Semua orang dapat melihat bahwa Lei Yu sudah memiliki kekuatan 15 besar di daftar kehancuran dunia, tetapi seorang master tertinggi yang ada di 15 besar daftar penghancuran dunia bersedia menjadi tunggangan ras manusia muda ini. Wajah cantik Lei Kian Kian berubah dan berubah lagi dan lagi, dia tidak bisa tidak memikirkan masalah Men Yi Hui, patriar klan belalang barbar bertanduk perak di Hei Hanyuan, yang memimpin hampir 10 ribu tuan untuk memburu Huang Xiaolong. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa Huang Xiaolong telah melarikan diri secara kebetulan dan tidak ditemukan oleh Men Yi Hui, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Bahkan Men Yi Hui, yang sebanding dengan 20 teratas dalam daftar penghancuran dunia, bukanlah lawan dari makhluk duduk pemuda ini. Tampaknya pihak lain mencoba menantang Men Yi Hui, membiarkan Men Yi Hui mundur, dan kemudian meninggalkan Hei Hanyuan. Lei Kian Kian diam-diam menebak. Aku tidak menyangka kamu memiliki dua tuan seperti itu. Li Suo, pemimpin para tetua klan Takdir, berkata kepada Huang Xiaolong, dua tuan di sekitarmu sangat kuat, tetapi bahkan jika mereka bergabung, aku saya yakin bahwa saya masih bisa sepenuhnya menekan mereka, jadi lebih baik bagi yang mulia untuk menyerahkan bunga waktu. Li Suo merenung kami tidak ingin lebih, hanya satu. Adapun yang tersisa, apakah itu milik Huang Xiaolong atau klan Lei Feng dan klan Hei Hanyuan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mendengar ini, Huang Xiaolong mencibir diam-diam. Tampaknya Li Suo dan yang lainnya masih tidak mengambil hati kata-katanya. Dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tepat ketika Lei Kian Kian hendak berbicara, Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, Di Fan, kalian bersembilan menembak. Jangan bunuh. Huang Xiaolong menambahkan, Ya, yang mulia, Di Fan Jiuda Bisking mengangguk ya. Lei Kian Kian, Li Suo dan yang lainnya semua tercengang. Li Suo tersenyum dingin jangan membunuh. Lalu dia menatap Bismaster Di Fan Jiunada yang hebat, hanya mengandalkan antek-antekmu. Aku akan melakukannya hari ini. Dia akan menembak ketika tiba-tiba, dia melihat sembilan orang Di Fan melintas, sembilan orang telah datang kepadanya di langit, sembilan orang dan delapan belas telapak tangan tertembak, segala macam kesempurnaan kekuatan pamungkas memenuhi langit, dan seluruh lautan asal miliaran mil sepenuhnya terangkat. Naik, perasaan. Wajah awalnya menghina Li Suo berubah liar, dan menatap Di Fan Jiuren dengan takjub, apakah ini? Kembalilah, Li Suo meraung. Mengingatkan para penguasa klan takdir, suara gemetar itu penuh ketakutan, dan pada saat yang sama, dia mendorong kekuatan waktu dan ruang secara ekstrim, ruang itu memanjang tanpa batas, dan sungai waktu mengalir tanpa batas, mencoba memisahkan ruang antara dia dan Di Fan Jiuren, mencoba memperlambat serangan Di Fan Jiuren. Tapi itu tidak berhasil. Di depan lusinan kekuatan kesempurnaan ekstrim Di Fan Jiuren, semua ruang rusak, semua sungai waktu terputus, dan semua kekuatan ruang dan waktu tidak dapat memengaruhi kekuatan sembilan orang untuk meledak ke langit. Ledakan, sembilan orang dan delapan belas telapak tangan menepuk tubuh Li Suo. Bah, dalam sekejap, delapan belas ledakan tampaknya terdengar antara langit dan bumi pada saat yang sama, tubuh Li Suo berubah menjadi bubuk, dan baju besi berubah menjadi bubuk, gelombang, dan kemudian menghantam pulau lain. Raungan berlanjut, dan telapak tangan Di Fan Jiuren bergema di angkasa untuk waktu yang lama, mengguncang pikiran Lei Kian Kian, Li Tianyao, Hao Duo, dan lainnya. Lei Kian Kian, Li Tianyao, Hao Duo dan yang lainnya memandang Li Suo, yang terpesona oleh satu pukulan, dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mereka merasakan luas dan teror masing-masing dari sembilan orang Di Fan, dan wajah mereka berubah liar. Li Tianyao memandang Di Fan Jiuren dengan tidak percaya, dia telah merasakan napas ayahnya, Patriark klan takdir, ketika dia adalah yang terkuat, tetapi itu hanya sekuat nafas masing-masing Di Fan Jiuren. Tidak, sembilan Di Fan, dan bahkan tiga dari mereka memiliki lebih banyak napas daripada ayahnya. Hao Zheng, Patriark muda dari klan Harimau Hitam bermata sembilan, bahkan memiliki bibir biru, yang menakutkan ini adalah nafas sepuluh penguasa teratas di tempat mereka berasal. Kesembilan orang ini sebanding dengan sepuluh penguasa teratas di tanah asal mereka. Dan yang lebih menakutkan adalah bahwa sembilan orang ini masih menjadi pelayan umat manusia muda. Bawa Han, berpikir bahwa di Tong Tian sebelumnya, dia menyuruh orang memperingatkan Huang Xiaolong, dan kemudian dia melemparkan Huang Xiaolong dan semua antek di sekitarnya dari kapal. Berpikir bahwa dia mengejek Huang Xiaolong sebelum mengatakan bahwa Huang Xiaolong beruntung dan tidak ditemukan oleh Men Yihui, Hao Zheng hanya merasa ada sesuatu di kandung kemihnya, perasaan ingin buang air kecil. Sembilan orang dewasa yang terhormat. Lei Qian Qian berbicara kepada Divan Jiuren. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sosok Divan Jiu melintas, dan dia menembak lagi. Sembilan orang datang ke tetua klan Harimau Hitam Hao Duo dan yang lainnya. Hao Duo dan banyak tetua suku Hei Hu memandang Divan Jiuren yang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka ketakutan setengah mati. Bahkan pria besar seperti Li Suo, nomor delapan dalam daftar pemusnahan dunia, dibombardir oleh Divan Jiuren. Di depan Fan Jiuren, apakah itu masih akibat dilecehkan menjadi sampah? Tanda seru, lari, teriak Hao Duo. Li Suo berkata kembali sekarang, tetapi dia hanya mengatakan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Hao Duo dengan gila memotivasi kekuatan dunia di tubuhnya, dan mengerahkan kekuatan pamungkasnya hingga batasnya. Hal yang sama berlaku untuk para master klan Macan Hitam, dengan putus asa mendesak kekuatan dunia untuk mencoba memblokir serangan Divan Jiuren. Saya melihat kegelapan mutlak dari tetua digital klan Harimau Hitam menyatu, tak terbatas, langit gelap, dan ruang di sekitarnya benar-benar jatuh ke dalam jurang yang gelap. Namun, ketika jurang gelap mengembun, menyebar, dan tenggelam, tiba-tiba, ada raungan keras, dan jurang gelap tampaknya dihancurkan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Kemudian, Hao Duo dan yang lainnya menembak, termasuk Hao Zheng. Tak satupun dari lusinan master klan Harimau Hitam yang selamat. Tepat ketika Hao Duo membuka mulutnya untuk melarikan diri, Lei Qian Qian dan master klan Lei Feng berubah menjadi garis-garis cahaya, mencoba melarikan diri, tetapi saat Lei Qian Qian dan master klan Lei Feng bergerak, mereka diblokir oleh Ditaki, kepala dari Raja Binatang. Ketika Lei Qian Qian melihat Ditaki menghalangi wajahnya, dia berteriak dengan marah, kamu guk-guk, menyingkir. Kemudian dia mencambuk Ditaki dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan guntur mutlak da cengjing dan angin mutlak da cengjing adalah ke arah yang sama Tei Taki mengecam masa lalu. Melihat ini, Ditaki mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Satu jari, dunia hancur. Dengan jari kaisar Taki ini, semua makhluk hidup berjongkok, dan langit dan bumi terdiam, tampaknya kehidupan dan kematian semua makhluk di langit dan bumi semuanya ada di jari ini. Jari Ditaki tidak memiliki kekuatan tertinggi, tetapi itu membuat wajah cantik Lei Qian Qian pucat karena ketakutan. Ini adalah interpretasi dao yang ekstrim, dan mungkin untuk memiliki kekuatan seperti itu, dan itu sudah seperti pencipta yang mulia. Putri hati-hati, melihat Jari Ditaki, banyak tetua dari klan Lei Feng berseru, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu, cahaya, kegelapan, guntur, api, semua jenis kekuatan ekstrim yang membanjiri langit. Ketika Ditaki melihat ini, dia membuka tangannya yang lain dengan satu telapak tangan. Ketika telapak tangannya terbuka, semua liklan Lei Feng merasa bahwa seluruh dunia ada di telapak tangan mereka. Mereka sangat kecil, dan telapak tangan ini melambangkan langit, bumi. Kegelapan, sangat beracun, emas, es, angin, api, enam kekuatan pamungkas dilemparkan dan muncul di telapak tangan ini, menenggelamkan dunia. Bah, Lei Qian Qian dan banyak ahli dari klan Lei Feng diledakkan hampir pada saat yang bersamaan. Darah menodai laut di sekitarnya. Sama seperti Lei Qian Qian, Li Tianyao dan para ahli dari klan Takdir, yang akan melarikan diri, sangat ketakutan sehingga mereka berhenti dan tidak berani bergerak. Kamu adalah binatang buas yang mematikan, sepuluh raja binatang buas teratas. Seorang tetua tertentu dari keluarga Tian Ming memandang sepuluh orang di Long dan di Fan, hanya untuk merasakan tenggorokannya terpanggang oleh api. Ketika klan Lei Feng dan klan Hei Hu yang dihancurkan ke pulau tertentu mendengar itu, hati mereka berkedut liar. Ternyata itu adalah sepuluh raja binatang buas dari binatang mati. Dan bahkan kepala dari sepuluh raja binatang buas ada di sini. Lei Qian Qian memandang Ditaki dengan ketakutan. Tak perlu dikatakan, ini Ditaki, kepala sepuluh raja binatang. Dia seharusnya sudah lama berpikir bahwa hanya sepuluh raja binatang buas teratas di tanah binatang mematikan yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Ternyata itu adalah sepuluh raja binatang buas. Dia memandang Huang Xiaolong dengan takjub, apakah ini pemuda dari ras manusia? Tidak hanya Lei Qian Qian, tetapi bahkan Li Tianyao dan para ahli dari klan Takdir memandang Huang Xiaolong dengan heran, jelas memikirkan identitas Huang Xiaolong. Bukan rahasia lagi bahwa Huang Xiaolong mengalahkan Xiao Tian Qi, penguasa dunia asal, dan melawan sembilan raja binatang sendirian, dan bahkan menaklukkan sembilan raja binatang. Ini bukan rahasia, tetapi yang mengejutkan Lei Qian Qian, Litianyao dan yang lainnya adalah sekarang bahkan sepuluh raja binatang buas termasuk di antara sepuluh raja binatang buas. Pemimpinnya, Kaisar Taki, telah melayani Huang Xiaolong. Lei Qian Qian bahkan tahu bahwa sepuluh penguasa teratas di tempat asal mereka telah berpikir untuk bergabung dengan Kaisar Taki dan kemudian menghadapi Huang Xiaolong, tetapi Kaisar Taki sekarang adalah bawahan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melirik Lei Qian Qian, Litianyao dan yang lainnya, melihat ekspresi semua orang di matanya, tahu bahwa semua orang telah menebak identitasnya, dan berkata, karena kamu sudah tahu identitasku, kamu harus berlutut dan melayani. Pada saat ini, Hao Zheng Kia, dia berkata Huang Xiaolong, jangan lupa bahwa ini adalah tempat asal kami. Bahkan jika Anda kuat, Anda bukan lawan dari sepuluh penguasa teratas kami. Kami Tuan dapat menggunakan semua kekuatan asal. Di sini, kami Anda Tuan tidak terkalahkan. Sungguh, Huang Xiaolong tanpa ekspresi. Hao Zheng berpikir bahwa Huang Xiaolong pemalu, dan akan terus berbicara ketika Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menusuk alisnya. Seluruh tubuh Hao Zheng kaku, dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Xiaolong akan tiba-tiba membunuhnya. Yang mulia, Hao Zheng membakar seluruh tubuhnya saat Hao Duo dan tetua lainnya dari klan macan hitam berseru, dan akhirnya berubah menjadi masa abu, yang diledakkan oleh angin dan jatuh ke lautan asal. Kata-kataku, katakan saja sekali. Wajah Huang Xiaolong acuh tak acuh. Dia secara alami tidak peduli dengan sepuluh hegemoni teratas. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika sepuluh penguasa teratas bergabung, dia dapat menyapu, belum lagi ada sepuluh raja binatang di sekitarnya sekarang. Setelah satu jam, Huang Xiaolong memandang Lei Qian Qian, Litianyao dan yang lainnya yang sedang berlutut, dan kemudian dipasangkan dengan Lei Qian Qian, Litianyao dan yang lainnya dengan merek kreasi, dan meminta Lei Qian Qian, Litianyao, dan yang lainnya untuk bangun. Litianyao dan para ahli dari klan Takdir sangat berpengetahuan, dan mereka adalah yang pertama berlutut untuk memberikan efek. Melihat ini, Lei Qian Qian juga berlutut dengan para ahli klan Lei Feng, tetapi beberapa ahli dari klan hitam klan Harimau bertarung dengan keras kepala, dan tujuh atau delapan orang dibunuh oleh sepuluh raja binatang buas teratas. Kemudian, Huang Xiaolong mengetahui dari Lei Qian Qian, Litianyao, dan lainnya bahwa bunga waktu dan samsara kekosongan lahir. Ternyata laut asal telah berubah. Di wilayah laut terdekat, akan ada banyak bunga waktu dan rumput reinkarnasi void. Setidaknya berapa banyak, Lei Qian Qian dan Litianyao tidak tahu, tetapi di sana pasti banyak. Ini membuat Huang Xiaolong tiba-tiba bahagia. Jika demikian, seharusnya ada lebih dari dua bunga waktu yang lahir kali ini. Segera, Huang Xiaolong, Ditaki, Lei Yu dan yang lainnya terus mencari di laut sekitarnya. Dengan mata Xuanbing Lei Qian Qian dan Litianyao dan ahli lainnya dari klan takdir, Huang Xiaolong menemukan lebih dari selusin pohon dalam beberapa bulan ke depan. Bunga waktu, ada lebih dari lima puluh pohon untuk rumput reinkarnasi void. Huang Xiaolong adalah kejutan besar. Namun, setelah beberapa bulan, Huang Xiaolong dan yang lainnya telah membalikkan wilayah laut di sekitarnya. Dan setelah mencari sepuluh hari lagi, setelah mereka tidak menemukan bunga waktu maupun rumput reinkarnasi void, Huang Xiaolong berhenti mencari, dan kemudian melanjutkan. Untuk berangkat menuju asalnya, laut semakin dalam dan semakin dalam. Huang Xiaolong meminta Lei Qian Qian, Litianyao, Hao Duo dan yang lainnya untuk kembali ke tempat asalnya, hanya menyisakan Li Suo di sisinya. Yang pertama adalah memasuki kedalaman lautan asal, di mana ada bahaya di mana-mana, dan ada banyak batasan, di antara tiga klan, hanya Li Suo yang mengikuti Huang Xiaolong dan tidak menahan diri. Kedua, Li Suo menyadari kekuatan waktu absolut dan ruang absolut, dan Huang Xiaolong menahannya di sisinya, yang sangat membantunya untuk menyadari kekuatan ruang dan waktu. Selain itu, Li Suo memiliki kekuatan ruang dan waktu, dan kekuatan perhitungannya sangat tinggi, yang akan membantu Huang Xiaolong menemukan putra surga. Selanjutnya, Huang Xiaolong pergi ke kedalaman asal untuk mencari putra surga dan pohon asal, sambil menyempurnakan bunga waktu dan rumput reinkarnasi void, dan mempelajari kekuatan tertinggi dengan Li Suo untuk memahami kekuatan waktu dan ruang. Setahun berlalu dengan cepat, Huang Xiaolong dan yang lainnya datang ke langit di atas pulau emas di kedalaman laut asal, dan melihat ombak laut asal di depan mereka menderuliar, retakan di ruang hampa dapat dilihat di mana-mana. Dan kekuatan kekerasan membuka langit membanjiri setiap sudut langit dan bawah tanah. Kepala Beastmaster juga berubah warna. Kalian sedang menungguku di pulau ini. Jika kalian tidak melihatku keluar dalam 10 tahun, maka keluarlah dari laut asal dulu. Huang Xiaolong berkata kepada Ditaki, Lei Yu, dan yang lainnya, Aku akan hubungi Anda ketika saya keluar. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Taki dan yang lainnya, sangat sulit untuk bergerak maju, lebih baik membiarkan Kaisar Taki dan yang lainnya menunggunya di sini. Setelah menginstruksikan Ditaki, Lei Yu dan yang lainnya untuk menunggunya di sini, Huang Xiaolong meningkatkan kecepatannya dan terbang sampai ke kedalaman laut asal. Pada akhirnya, bahkan surga, bumi, dan dao Huang Xiaolong tubuh yang melampaui alam kesempurnaan tidak dapat menahan pembukaan kerusuhan luar angkasa kekuatan langit, dan harus berubah menjadi ciptaan Huanglong untuk terus terbang. Setelah berubah menjadi ciptaan Huanglong, tekanan Huang Xiaolong sangat berkurang, dan kecepatannya meningkat lagi. Sepertinya rahasia putra surga telah meninggalkan lautan asal. Huang Xiaolong memandangi kekosongan yang retak di depannya. Ibu kota raja binatang buas seperti Lian Ditaki tidak tahan dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Secara alami, tidak mungkin putra surga datang ke sini, bahkan dengan bantuan berbagai harta. Huang Xiaolong kecewa. Bagaimanapun, putra Tianji mungkin tahu keberadaan Huang Suai, dan dia tahu identitas Tuan Tianji. Jika dia tidak dapat menemukan putra Tianji, Huang Suai sulit ditemukan, dan jubah Huanglong tidak ada harapan. Tampaknya kita akan mencoba menemukan jalan di masa depan, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Setelah menemukan pohon asal, dan kemudian mencari putra surga, dan keberadaan Huang Suai, dia tidak akan percaya bahwa bahkan kekuatan alam Xin asal tidak akan dapat menemukan putra surga dan Huang Suai. Huang Xiaolong menenangkan pikirannya dan mulai mencari pohon asal dengan sepenuh hati. Karena dia tidak dapat menemukan rahasia putra surga, dia harus menemukan pohon asal ini. Huang Xiaolong melepaskan tiga jiwa besar dengan seluruh kekuatannya. Tapi satu tahun lagi telah berlalu, dan masih belum ada jejak pohon asal, namun, di sepanjang jalan, Huang Xiaolong menemukan lusinan ki asal dan banyak ramuan langit lainnya, dan Huang Xiaolong bahkan menemukan beberapa lagi. Bunga waktu dan banyak rumput reinkarnasi void. Empat tahun berlalu dengan cepat. Huang Xiaolong telah datang ke bagian terdalam dari lautan asal. Melihat ke atas, tidak ada apapun di depan saya kecuali gelombang udara yang bergulir, bahkan pulau, dan segala arah sangat luas. Orang tidak dapat membedakan arah mana, bahkan udara. Seluruh ruang dipenuhi dengan semacam energi dari awal langit dan bumi. Tetapi energi ini tidak dapat diserap, sangat ganas, dan tidak ada gunanya menyerapnya. Setelah tiba di sini, kekuatan dunia Huang Xiaolong abis dengan sangat cepat. Untungnya, Huang Xiaolong memiliki darah naga kuning penciptaan, dan dia memiliki kekuatan tiga dunia. Kekosongan itu bergulir dan mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, terus menerus, mengisi tiga dunia kecil di tubuhnya. Kekuatan dunia Huang Xiaolong mampu mengalir terus menerus. Sekarang, Huang Xiaolong mengerti mengapa tidak ada yang bisa melewati laut asal, karena ketika dia sampai di sini, kekuatan dunia yang dikonsumsi terlalu luar biasa, tanpa dukungan kekuatan dunia, tidak peduli seberapa kuat fisiknya. Tubuh, itu tidak bisa menghentikan pembukaan kekerasan di sini. Kekuatan surgawi dan larangan berat. Empat tahun lagi berlalu, sebelum dan sesudahnya, hampir sepuluh tahun. Huang Xiaolong tidak dapat mengingat berapa juta mil yang telah dia tembus. Dengan kecepatannya saat ini, dalam sepuluh tahun, saya khawatir dia akan dapat melintasi satu demi satu dunia suci, tetapi dia masih tidak dapat melihat ujung laut. Asal, tidak ada makhluk hidup, tidak ada makhluk, bahkan tidak ada langit dan bumi, bahkan tidak ada kehidupan dan kematian, bahkan tidak ada ruang untuk yin dan yang, itu adalah perasaan yang sangat tersiksa, semacam kesepian, kekosongan, perasaan ditinggalkan oleh dunia terjerat hati Huang Xiaolong. Jika itu adalah puncak akhir tingkat sembilan tau biasa, saya khawatir dia tidak akan bisa tinggal di sini sebentar, apalagi selama beberapa tahun. Tetapi semakin lama dia tinggal di sini, semakin keras Huang Xiaolong menemukan bahwa tiga jiwa dao besarnya telah marah. Selain itu, pemahaman Huang Xiaolong tentang dao besar langit dan bumi telah meningkat pesat. Di sini, waktu dan ruang tidak dapat dirasakan, tetapi setelah tinggal untuk waktu yang lama, Huang Xiaolong tidak dapat memahami waktu dan ruang sebelumnya, dan dia samar-samar bisa melihat ambang pintu. Ini membuat Huang Xiaolong sangat senang. Berkedip, 10 tahun lagi. Sudah hampir 20 tahun sejak Huang Xiaolong memasuki laut asal. Namun, masih belum ada akhir dari lautan asal. Apakah benar-benar tidak ada akhir? Huang Xiaolong tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengenai lautan asal, ada banyak desas-desus di dunia asal yang suci. Ada yang mengatakan bahwa ujung lautan asal adalah pohon asal, tetapi ada yang mengatakan bahwa lautan asal tidak memiliki akhir. Titik, bahkan jika ada akhir, hanya 13 kekuatan ekstrim yang bisa mencapai akhir. Meski curiga, Huang Xiaolong terus terbang ke depan. Pada saat yang sama, teruslah memahami kekuatan ruang dan waktu. Dalam 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang kekuatan waktu dan ruang telah meningkat pesat. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat ambang batas, yang sangat kabur, tetapi sekarang, dia hampir bisa menyentuh ambang batas. Jika ini terus berlanjut, dalam 100 tahun, dia akan dapat memahami kekuatan waktu absolut dan ruang absolut. Oleh karena itu, bahkan jika lautan asal ini benar-benar tidak memiliki akhir, dan benar-benar tidak ada pohon asal, dia akan tinggal di sini selama 100 tahun. Selama dia tinggal di sini selama 100 tahun, dia akan menyadari kekuatan waktu absolut dan ruang absolut, maka ke-13 kekuatan ekstremnya selesai. Huang Xiaolong terus terbang, melupakan waktu. Tubuh naganya terjalin dengan 11 kekuatan ekstrim, terus menerus menafsirkan berbagai jalan. Saya tidak tahu sudah berapa lama seperti ini tiba-tiba, cahaya di depan saya menyilaukan, Huang Xiaolong terkejut, dan ketika dia melihat, dia melihat benua super mengambang di depannya. Dan di tengah benua super, ada pohon raksasa yang mengjulang tinggi. Pohon raksasa yang mengjulang ini tampaknya terkondensasi dari berbagai energi langit dan bumi. Tubuh pohon memiliki berbagai sinar cahaya, dan ia menghembuskan gas yang sangat akrab dengan Huang Xiaolong. Ini adalah gas asal. Huang Xiaolong terkejut, apakah ini pohon asalnya? Ini adalah pohon asal. Pohon asal. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa, sebahagia anak kecil. Sea of Origin benar-benar memiliki Tree of Origin. Dia akhirnya menemukan pohon asal. Tubuh Huang Xiaolong mempercepat dan datang ke benua super. Melihat pohon asal memancarkan semua jenis cahaya di depannya, Huang Xiaolong tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini adalah pohon asal, pohon pertama di dunia dari Huang Long, asal mula semua kekuatan. Legenda mengatakan bahwa semua kekuatan dunia Huang Long berasal dari pohon ini. Namun, saat Huang Xiaolong mendekati pohon asal, tiba-tiba, bahaya yang tidak biasa menyelimuti Huang Xiaolong. Sebelum dia bisa memikirkannya, Huang Xiaolong mundur. Sama seperti Huang Xiaolong mundur, dia melihat telapak tangan besar terentang dari kehampaan. Di ruang di mana Huang Xiaolong berdiri sebelumnya, ruang di mana Huang Xiaolong berdiri runtuh, dan kekuatan kehancuran menyapu dunia, meledakkan energi kekerasan dari langit terbuka di sekitar benua, bergegas keluar miliaran mil. Huang Xiaolong terkejut, kekuatan telapak tangan ini pasti yang terkuat yang pernah dilihatnya. Bahkan di bawah kekuatan penuhnya sekarang, tidak ada serangan sekuat itu. Huang Xiaolong melihatnya, dan melihat binatang buas raksasa yang menopang langit di atas kehampaan superbenua. Huang Xiaolong tidak bisa membantu tetapi mencekik aura binatang raksasa pendukung langit ini. Dia sekarang adalah tubuh ciptaan Huang Long, yang membentang di langit dan bumi. Tubuh naga kuning penciptaan bahkan lebih besar. Mata Huang Xiaolong menyusut, binatang raksasa yang menopang langit ini, terlihat seperti naga tetapi bukan naga, phoenix bukan phoenix, unikon bukan unikon, dan gajah bukan gajah. Tetapi nafas pihak lain mengingatkan Huang Xiaolong bahwa dia sebelumnya telah bertemu di luar lautan asal dengan binatang asal. Namun, sejak dia memasuki kedalaman laut asal, dia sudah lama tidak melihat binatang asal, dan sebenarnya ada satu di sini. Dan itu adalah keberadaan yang menakutkan. Tepat ketika Huang Xiaolong dikejutkan oleh binatang raksasa ini, pihak lain membuka mulutnya dan berkata, putra penciptaan. Ini aku. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kamu bisa datang ke sini, kekuatanmu bagus. Binatang raksasa itu berkata namun, ingin mengambil pohon asal adalah hayalan. Demi dewa pencipta, kamu bisa pergi. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya aku pastikan untuk mengambil pohon asal ini. Dua sinar cahaya meledak dari mata binatang raksasa itu, seperti lautan, dan meledak ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangkat cakar naga besar dan pergi menemuinya. Ledakan. Jika Huang Xiaolong terkena kekuatan raksasa yang menakutkan, seluruh tubuhnya tersingkir, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia keluar. Ketika Huang Xiaolong berhenti, Huang Xiaolong terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan pamungkasnya sekarang, tetapi sekarang dia adalah tubuh ciptaan Huang Long, ditambah dengan tubuh langit dan bumi, dia tidak bisa menghentikan pukulan kasual lawan. Dia tidak menggunakan kekuatan pamungkas sekarang, dan pihak lain juga tidak. Baru saja, pihak lain hanyalah semacam kekuatan dao yang dia gunakan dengan santai. Binatang pendukung langit itu memukul Huang Xiaolong dengan satu pukulan, dan memandang Huang Xiaolong dengan mengejek dengan kekuatan kecilmu, kamu ingin mengambil pohon asalnya. Kekuatan mengalir deras, dan dalam sekejap, itu sudah di depan lawan. Semua kekuatan dari tiga dunia diaktifkan, dan cakar naga besar menamparkan lawan. Di bawah aktifasi kekuatan tiga dunia Huang Xiaolong, sebelas jenis kekuatan ekstrim cahaya kepunahan meledak. Namun, dalam menghadapi pukulan cakar naga yang menghancurkan dunia Huang Xiaolong, binatang pendukung langit itu tidak terburu-buru, mengangkat telapak tangan besar yang lebih besar dari cakar naga Huang Xiaolong untuk menemuinya. Ledakan, dengan suara keras, Huang Xiaolong terpesona lagi. Kali ini, Huang Xiaolong diledakan lebih jauh, dan ketika Huang Xiaolong terbang terbalik, jalan luar angkasa yang besar dibajak dari energi keitian yang kejam. Setelah berhenti, Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah emas. Huang Xiaolong menatap binatang raksasa itu dengan kaget, itu saja. Saya melihat tiga belas jenis sinar cahaya melayang di sekitar tubuh binatang raksasa itu. Ini adalah cahaya dari tiga belas kekuatan ekstrim yang dipadatkan. Tiga belas. Itu benar, tiga belas. Dan dia hanya memiliki sebelas jenis kekuatan ekstrim, dia tidak pernah berpikir bahwa masih ada tiga belas jenis kekuatan ekstrim di dunia Huang Long. Binatang pendukung langit ini bahkan telah menyadari kekuatan ruang dan waktu. Tidak hanya itu, setiap kekuatan pamungkas setidaknya telah mencapai ranah pencapaian besar. Tujuh dari mereka bahkan mencapai kesempurnaan. Tiga belas jenis kekuatan tertinggi, tujuh jenis kesempurnaan, dan sisanya berada di atas alam daceng. Hati Huang Xiaolong memicu gelombang besar. Binatang pendukung langit itu menatap mata Huang Xiaolong yang terkejut, dan berkata dengan jijik. Saya berkata, Anda ingin mengambil pohon asal, itu adalah angan-angan. Saya lahir di langit terbuka, dan saya adalah pembunuh pertama di dunia suci asal. Binatang buas adalah makhluk tertua di dunia asal suci. Saya telah belajar dan berlatih selama bertahun-tahun di bawah pohon asal. Seluruh dunia Huanglong dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak ada yang menjadi milik saya lawan, bahkan jika kamu adalah putra ciptaan, bahkan jika itu didukung oleh kekuatan dunia naga kuning, dan itu bukan lawanku. Sebaiknya kamu pergi sebelum aku berubah pikiran. Berbicara tentang ini, mata binatang raksasa itu berkilauan dengan ganas jika tidak, bahkan jika Anda adalah putra penciptaan, saya masih akan menghancurkan Anda. Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam bahkan jika Anda memiliki 13 kekuatan ekstrim, saya akan mendapatkan pohon ini. Asal, jika dia mundur kali ini, siapa yang tahu jika pihak lain dapat pohon asal ini dihapus. Meskipun Huang Xiaolong juga tahu bahwa dia bukan lawan-lawan, tetapi dia memiliki baju besi Huanglong. Dia memiliki bilah ganda naga kuning. Dia memiliki dua ciptaan ini. Ketika binatang raksasa itu mendengar kata-kata itu, dia mencibir hanya karena lima kesempurnaanmu. Berbicara tentang ini, matanya berkilat tapi aku tidak menyangka bahwa kamu bisa menumbuhkan kekuatan tiga dunia, dan kamu layak menjadi putra ciptaan. Dia lahir dari keitian, dan garis keturunannya kuat, tidak ada keraguan bahwa itu tidak jauh lebih buruk daripada garis keturunan naga kuning penciptaan, tetapi dia hanya mengembangkan dunia kecil. Pada saat ini, kekuatan nirvana seluruh tubuh Huang Xiaolong beredar, dan seni naga Aschen Xion diaktifkan. Kekuatan surga dan bumi di dunia Huanglong, kekuatan dao besar terus memberi makan seluruh tubuh, dan cedera pulih. Tubuh ciptaan naga kuning, kekuatan nirvana dalam keadaan sempurna, benar-benar menakjubkan. Melihat ini, binatang raksasa itu tidak bisa tidak mengagumi, meskipun ia memiliki tujuh kekuatan pamungkas, tetapi waktu, ruang, dan nirvana semuanya kuat. Tanpa penyempurnaan, kekuatan nirwananya hanya yang tertinggi, dan dia tidak pernah mampu menembus ke keadaan penyempurnaan. Setiap kali dia ingin menerobos, dia selalu merasa ada kekuatan langit dan bumi yang menghalanginya. Huang Xiaolong tidak berbicara, sosoknya melintas, dan dia datang ke sisi lain lagi. Kali ini, Huang Xiaolong adalah jiwa dari tiga jalan besar, dua belas takdir ilahi, kekuatan tiga dunia, dan semua sebelas jenis kekuatan ekstrim. Ledakan, kedua telapak tangan binatang raksasa pendukung langit itu bentrok dengan Huang Xiaolong lagi. Huang Xiaolong terlempar keluar lagi, memuntahkan darah emas dari mulutnya. Kali ini, cederanya lebih serius. Jelas, binatang pendukung langit tidak memiliki semua kekuatannya sebelumnya, tapi kali ini telah memperkuat kekuatannya. Dan Huang Xiaolong dapat melihat bahwa pihak lain masih belum menggunakan semua kekuatannya. Tiga belas kekuatan ekstrim sangat menakutkan. Tapi setelah terpesona, Huang Xiaolong menyerang lagi. Huang Xiaolong terpesona lagi dan lagi, dan menyerang lagi dan lagi. Setelah belasan kali, binatang raksasa itu kesal dan berteriak di langit karena kamu harus mencari kematian, jangan salahkan aku. Dia bergerak. Sebelumnya, dia dan Huang Xiaolong hanya menggerakkan dua kaki depan sekarang. Ketika dia menggerakkan seluruh tubuhnya, Huang Xiaolong merasakan seluruh dunia dan kedalaman lautan asal bergetar. Ledakan, Sebelum Huang Xiaolong bisa bereaksi, lawan menamparkan tubuh naga ciptaan Huang Xiaolong dengan kedua telapak tangannya. Huang Xiaolong dihancurkan dan terbang keluar. Bahkan jika itu adalah ciptaan Huang Xiaolong, Huang Xiaolong merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Tiga belas kekuatan ekstrim lawan menghancurkan setiap sudut tubuh Huang Xiaolong. Cepat, lawannya terlalu cepat, bahkan Huang Xiaolong tidak bisa bereaksi. Huang Xiaolong tidak bisa menangkap serangan lawan sama sekali. Raksasa pendukung langit mencibir waktu dan ruang saya semuanya telah selesai, ditambah angin absolut dari alam kesempurnaan. Kecepatan saya harus menjadi yang pertama di dunia Huang Long. Anda hanya perlu disalahgunakan oleh saya. Setelah itu, seluruh tubuh lagi satu gerakan. Huang Xiaolong tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan baju besi Huang Long dipanggil. Ledakan, Begitu Huang Xiaolong memanggil Yellow Dragon Armor, dia ditembak lagi oleh telapak tangan lawannya. Huang Xiaolong ditembak terbang, dan darahnya bergolak, tetapi dia tidak muntah darah kali ini. Hah! Pihak lain terkejut dan menatap Huang Xiaolong Armor Naga Kuning. Dia mengerutkan kening, tetapi Huang Xiaolong benar-benar mendapatkan Armor Naga Kuning. Tapi kemudian, dia mendengus dingin bahkan jika Anda memiliki baju besi Huang Long, saya melihat berapa kali Anda dapat memblokir serangan saya. Setelah itu, ada kilatan lain, dan telapak tangannya menamparkan Huang Xiaolong terbang lagi. Namun, tidak peduli seberapa panik dibombardir oleh binatang pendukung langit, pertahanan Yellow Dragon Armor tidak akan pernah bisa dipatahkan. Yellow Dragon S Armor adalah alat kreasi, dan itu adalah satu-satunya armor level kreasi di dunia Yellow Dragon. Bagaimana bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Selain itu, Huang Xiaolong sekarang memiliki 11 jenis kekuatan ekstrim. Di bawah infus 11 jenis kekuatan ekstrim, sinar cahaya formasi besar di baju besi Huang Long terus mengalir. Royal kehilangan 70% hingga 80%. Meskipun dia memiliki armor Huang Long, lawan tidak bisa mematahkan pertahanan Huang Xiaolong. Tetapi kecepatan lawan terlalu cepat, Huang Xiaolong tidak bisa melawan sama sekali, dia hanya bisa membiarkan lawan menggedor. Setelah lawan membombardir puluhan ribu kali seperti gelombang besar, tiba-tiba, binatang raksasa itu berhenti. Huang Xiaolong memandang lawan dan melihat sedikit ketidakrataan dalam napasnya. Jelas bahwa kekuatan dunia telah habis fenomena. Ketika Huang Xiaolong melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan, ia akan membutuhkan banyak kekuatan dunia untuk tinggal di sini, dan pihak lain mengerahkan 13 kekuatan ekstrim, yang membutuhkan banyak kekuatan dunia. Dia memiliki garis keturunan naga kuning penciptaan, kekuatan nirvana dalam kondisi sempurna, dan dia pulih dengan cepat, tetapi pihak lain tidak memiliki garis keturunan naga kuning penciptaan. Jadi dia tidak dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dan kekuatan dao dari dunia naga kuning, dan kekuatan nirvana dari pihak lain tidak sempurna, hanya daceng hanya yang pamungkas, dan kecepatan pemulihannya jauh lebih kecil daripada kecepatan konsumsi saat menggunakan 13 ekstrim kekuasaan. Ketika Huang Xiaolong tercengang, dia melihat bahwa binatang raksasa yang menopang langit melintas kembali ke langit di atas benua super, dan mulai menyerap origen ki yang menembus ruang benua untuk memulihkan kekuatan dunia yang dikonsumsi. Betulkah? Melihat ini, Huang Xiaolong menegaskan pikirannya. Awalnya, baru saja Huang Xiaolong memiliki ide untuk mundur sementara dan memikirkan cara nanti, tetapi ketika dia melihatnya sekarang, dia tidak bisa tidak merasakan harapan di dalam hatinya. Sebelum pihak lain pulih, Huang Xiaolong melintas dan datang ke pihak lain. Binatang raksasa yang menopang langit tidak melihat melalui pikiran Huang Xiaolong, dan tersenyum dingin bahkan jika saya hanya menggunakan 40% dari kekuatan, itu akan cukup untuk meledakkan Anda. Telapak tangan raksasa itu membalik dan menamparkan Huang Xiaolong. Dengan hanya 40% dari kekuatannya, dia tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan dunia, dan kecepatan pemulihannya tidak akan lebih lambat dari Huang Xiaolong. Namun, tepat ketika telapak tangan raksasa lawan ditampar, cahaya melintas di tangan Huang Xiaolong, bila bermata dua Huanglong muncul, dan bila bermata dua menebas. Bila ganda Huanglong layak menjadi tak terkalahkan dalam serangan. Pisau ganda naga kuning, binatang raksasa itu terkejut dan marah, dan ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa telapak tangannya telah meninggalkan bekas pedang sepanjang puluhan ribu meter, hampir melintasi telapak tangannya. Mencari kematian, dia meraung dengan marah, dan 13 jenis kekuatan ekstrim berteriak. Huang Xiaolong tidak mengambilnya terlalu keras, dia dengan cepat mundur dan menghindar. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Huang Xiaolong terus-menerus berkelahi satu sama lain. Setiap kali kekuatan dunia lawan sangat terkonsumsi, Huang Xiaolong akan menyerang ketika dia kembali ke pohon asal dan menyerap ki asal untuk pulih, dan setiap kali lawan menyerang dengan seluruh kekuatannya, Huang Xiaolong akan mundur dengan seluruh kekuatannya. Dengan perlindungan armor Huanglong, ditambah dengan tubuh ciptaan Huanglong, kekuatan nirvana dalam keadaan sempurna, Huang Xiaolong adalah Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Lawan keberatan, jadi setelah beberapa tahun, Huang Xiaolong tampaknya baik-baik saja, tetapi lawan telah menambahkan beberapa tanda pedang lagi. Meskipun itu hanya luka daging, pedang ganda Huanglong ditempa oleh ayah Huang Xiaolong, Huanglong sendiri. Itu berisi kekuatan dunia besar. Dia terluka oleh bilah ganda Huanglong, dan lukanya sangat sulit untuk disembuhkan. Binatang buas itu meraung tanpa henti, berharap itu bisa merobek Huang Xiaolong, tetapi itu tidak bisa membantu Huang Xiaolong. Berkat kecepatannya yang cepat, Huang Xiaolong akan kesulitan menyerangnya. Jika tidak, akan ada lebih dari beberapa tanda pedang di tubuhnya. Setelah beberapa tahun bertarung dan bertarung satu sama lain, penggunaan sebelas kekuatan ekstrim oleh Huang Xiaolong telah banyak diperkuat, dan sebelas kekuatan ekstrim telah sangat meningkat. Meskipun ini adalah peningkatan yang sangat kecil dan sangat lemah, Huang Xiaolong secara keseluruhan kekuatan memang meningkat secara signifikan. Dan dengan peningkatan kekuatan Huang Xiaolong, Huang Xiaolong menemukan bahwa kekuatan surgawi yang dibawa oleh garis keturunan Huanglong di tubuhnya secara bertahap memperkuat penindasan kekuatan lawan. Binatang raksasa yang menopang langit jelas juga merasakan perubahan Huang Xiaolong, dan mau tidak mau menjadi cemas dan marah. Sebelumnya, dengan 40 persen dari kekuatannya, dia mampu menerbangkan Huang Xiaolong ribuan mil jauhnya, tetapi sekarang, kekuatan 40 persen serangannya pada Huang Xiaolong secara bertahap melemah. Sial, matanya berputar karena mati lemas, dan setelah satu pukulan membuat Huang Xiaolong terbang, dia menatap Huang Xiaolong dengan dingin, cahaya naik dari seluruh tubuhnya, dan mengembun menjadi 13 kelompok cahaya besar seperti matahari di atas kepalanya. Melihat 13 kelompok cahaya besar ini, Huang Xiaolong merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Eranya runtuh, dunia hancur. Binatang raksasa yang menopang langit perlahan-lahan meludah, dan ketika dia jatuh, 13 kelompok-kelompok cahaya raksasa ditembakkan dan dicampur bersama. Ketika 13 kelompok-kelompok cahaya kekuatan ekstrim menyatu ketika mereka bersama, kekuatan penghancur yang mengerikan ditembakkan, dan seluruh bagian dari langit dan bumi hancur. Bahkan energi kekerasan dari langit yang ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sekitar benua super telah hilang dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Huang Xiaolong memiliki ilusi, tampaknya di bawah pukulan ini, seluruh dunia Huanglong akan runtuh. Huang Xiaolong terkejut, dan pada saat yang sama dia dengan cepat mundur, dia mengaktifkan bentuk ketiga dari armor Huanglong. Dia selalu menggunakan bentuk pertama dari Yellow Dragon Armor. Ketika bentuk ketiga dari Yellow Dragon Armor diaktifkan, cahaya sisik naga di tubuh naga Huanglong Dragon of Creation mengalir tanpa henti. Ledakan, ketika bentuk ketiga dari armor Huanglong diaktifkan, era lawan runtuh dan mengenai tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menembak mundur seperti meteor yang jatuh. Saat Huang Xiaolong membalas, dunia di sekitarnya terus hancur dalam terang keruntuhan era, dan bagian demi bagian ruang berubah menjadi ketiadaan. Saya melihat pohon asal dan ruang di sekitar benua super, dan segala sesuatu di sekitarnya hilang. Tidak bisa melihat ujungnya, Huang Xiaolong juga dibom dan menghilang. Jiwa dao dari binatang surgawi terbuka, tetapi dia tidak bisa merasakan napas Huang Xiaolong. Dia menghembuskan napas berat, lalu wajahnya memucat banyak, dan dia tidak bisa bernapas. Kekuatannya terlalu besar, dan setelah melakukan pukulan ini, bahkan jika dia memiliki kiasal, akan sulit baginya untuk pulih selama satu setengah tahun. Di ruang yang jauh, jauh, Huang Xiaolong mengambang dalam energi keitian yang kejam, tidak bergerak. Beberapa hari kemudian, empat api tiba-tiba meletus dari tubuh Huang Xiaolong, yang tidak bergerak. Jika Huang Xiaolong bisa melihatnya, dia akan mengenali bahwa itu adalah empat api ilahi besar yang telah hidup di tubuhnya tanpa gerakan. Hari demi hari berlalu, dan vitalitas Huang Xiaolong, yang tidak bergerak, secara bertahap menjadi lebih kuat lagi. 3.145. Suan Wu, Suzaku, Bai Hu, dan Qinglong, empat roh api ilahi, berenang di sekitar Huang Xiaolong. Setiap kali roh dari empat api ilahi berenang, empat kelompok energi misterius yang jernih meresap ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Setengah tahun telah berlalu, empat api ilahi terbang kembali ke tubuh Huang Xiaolong lagi, dan beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya. Huang Xiaolong melihat sekeliling, melihat tangan dan kakinya, seluruh tubuhnya, dia sedikit terkejut, ketika dia terkena serangan pemberantasan pihak lain, Huang Xiaolong bahkan curiga bahwa dia akan mati. Tapi sekarang, apakah kamu baik-baik saja? Setelah dipukul, dia jatuh ke dalam keadaan mengantuk, seolah-olah dia telah melayang keluar dari dunia Huang Long, berkeliaran di alam semesta yang luas, dan kemudian, empat kelompok energi hangat menyelimutinya, membuatnya seolah-olah alam semesta lahir, dan setelah itu, ketika saya bangun, itu seperti tidur untuk waktu yang lama, dan saya tidur dengan sangat nyaman. Huang Xiaolong melihat semua yang ada di tubuhnya, dan setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia melihat ke arah pohon asal, matanya dingin, dan kemudian terbang ke arah pohon asal. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong melihat pohon asal, benua super, dan binatang raksasa yang masih menyerap energi asal. Meskipun sudah setengah tahun, kekuatan dunia yang dikonsumsi oleh era kehancuran binatang raksasa itu terlalu besar, dan belum pulih sampai sekarang, dan kekuatan dunianya hanya pulih sebesar 50%. Dia merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Huang Xiaolong, matanya seperti lautan jelas terkejut kamu, apakah kamu tidak mati? Tanda seru, Huang Xiaolong berkata dengan acuh-ta'acuh bagaimana menurutmu? Wajah binatang raksasa itu tenggelam kamu lebih baik pergi dari sini sekarang. Aku tidak memiliki kekuatan penuh di serangan runtuh era sebelumnya. Kalau begitu aku ingin mengajarimu serangan runtuh era dengan seluruh kekuatanku. Huang Xiaolong mencibir, dia tidak bisa melihat bahwa pihak lain kuat dari luar dan di tengah. Pukulan sebelumnya sudah merupakan pukulan terkuat lawan. Membunuh, sosok Huang Xiaolong melintas, dan pisau bermata dua Huanglong di tangannya kembali menyerang lawan. Sepuluh tahun lagi telah berlalu. Kekuatan cahaya mutlak Xiao Cheng sebelumnya dari Huang Xiaolong akhirnya menembus ke alam Daceng. Dan kekuatan absolut kegelapan yang dekat dengan ekstrim Xiao Cheng juga telah mencapai ekstrim Xiao Cheng. Meskipun dua kekuatan ekstrim ini hanya terobosan kecil, ketika sebelas jenis kekuatan dicampur bersama, kekuatan serangan Huang Xiaolong meningkat hampir 10 persen. Sebelumnya, Huang Xiaolong samar-samar menyentuh kekuatan absolut waktu dan ruang absolut di ambang pintu, meskipun dia belum menyadari kekuatan ruang dan waktu, dia telah menginjak ambang batas dan dapat menerobos kapan saja. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan Huang Xiaolong, ada lebih dari selusin tanda pedang pada binatang pendukung langit, dan kekuatan dunia belum sepenuhnya pulih, dan kekuatan keseluruhan telah turun banyak. Satu dekade lagi telah berlalu. Pada hari ini, tiba-tiba, seluruh tubuh Huang Xiaolong bergetar dengan cahaya, dan seluruh tubuh yang semula dikelilingi oleh 11 jenis kekuatan ekstrim, sekali lagi muncul semacam cahaya. 12 jenis cahaya ekstrim Ruang mutlak Ini adalah cahaya kekuatan ruang yang absolut. Sebelumnya, itu adalah ambang untuk melangkah ke kekuatan ruang dengan satu kaki. Sekarang Huang Xiaolong melangkah dengan kedua kaki dan akhirnya menyadari kekuatan ruang. Melihat sinar ekstra kekuatan luar angkasa di tubuh Huang Xiaolong, ekspresi binatang raksasa itu terkejut, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah belajar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan pohon asal, kekuatan absolut ruang dapat ditambahkan. Setelah menyadarinya, Huang Xiaolong menyadarinya dalam waktu kurang dari 100 tahun. Wajahnya jelek. Huang Xiaolong, yang telah memahami ruang absolut, tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatannya lagi. Selama beberapa dekade terakhir, kekuatan dunia di tubuhnya telah habis. Ada lusinan tanda pedang di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya meningkat, bahkan tidak 60% dari kekuatan di awal. Masih bukan lawannya, tetapi jika ini terus seperti ini, dalam 100 tahun, gilirannya akan disalahgunakan oleh Huang Xiaolong. Mundur sekarang. Tetapi sekarang setelah dia pergi, dia benar-benar tidak berdamai. Dia masih perlu menggunakan pohon asal ini untuk mengolah 13 jenis kekuatan ekstrim hingga sempurna. Sekarang, dia hanya memiliki 7 jenis kesempurnaan. Para dewa tidak dapat membunuhnya. 13 jenis kekuatan pamungkas itu sempurna, betapa tak terkalahkan, betapa agungnya. Di bawah dewa penciptaan, tak terkalahkan. Pada saat itu, di dunia Huanglong, dewa penciptaan Huanglong tidak keluar, tetapi dia tak terkalahkan. Tepat ketika binatang pendukung langit berpikir untuk menggunakan pohon asal untuk menyelesaikan budidaya 13 jenis kekuatan ekstrim, bilahnya melintas, dan serangan Huang Xiaolong sudah ada di depannya. Dengan sekejap, dia menghindari pedang ganda Huanglong, dan tiba-tiba berkata, lambat. Huang Xiaolong berhenti. Yang mulia, putra pencipta, jika Anda ingin merebut pohon asal, Anda hanya ingin menggunakan pohon asal untuk memahami dan mengolah kekuatan tertinggi. Anda dapat memasuki benua di masa depan dan berkultivasi di sekitar pohon asal. Asal, dan aku bersumpah untuk tidak menyerangmu. Binatang raksasa itu melanjutkan kita tidak perlu bertarung lagi, itu tidak baik untukmu atau aku. Wajah Huang Xiaolong dingin dan dia tidak berbicara. Pihak lain mengerutkan kening saya tahu Anda ingin mengambil pohon asal, tetapi pohon asal dan benua ini sepenuhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dan benua ini, saya tidak tahu apa yang membentuknya, dapat jangan bawa sama sekali. Pergilah, jadi kamu tidak bisa mengambil pohon asal ini sama sekali. Huang Xiaolong terkejut, lalu berkata dengan acu-ta'acu' kamu tidak bisa mengambil pohon asal ini, itu tidak berarti aku tidak bisa menerimanya. Memang, Huang Xiaolong memiliki kepercayaan diri ini karena dia memiliki garis keturunan Huang Long diciptakan, seperti puncak gunung zilei diambil. Jadi, kamu harus mengambil pohon asal ini. Mata binatang raksasa itu dingin. Tidak buruk, nada suara Huang Xiaolong tegas, tetapi tiba-tiba, nadanya berubah sebenarnya, Anda juga dapat bergabung dengan saya dan mengikuti saya. Dalam hal ini, Anda masih dapat menggunakan pohon asal untuk berkultivasi. Pihak lain adalah tertegun, tetapi segera, wajahnya tenggelam, matanya tidak baik, dan dia memandang Huang Xiaolong dengan mengejek mau aku bergabung denganmu. Tidak diragukan lagi bahwa Huang Xiaolong sedang melamun. Huang Xiaolong tidak banyak bicara, dan Huang Long menyerang dengan kedua pedangnya. Tahun-tahun berlalu, seluruh tubuh Huang Xiaolong memancarkan banyak cahaya, dan 12 jenis sinar kekuatan ekstrim ditambahkan satu lagi. 13. Yang terakhir, kekuatan waktu, akhirnya terwujud. Ketika Huang Xiaolong sepenuhnya memahami 13 jenis kekuatan ekstrim, kekuatan surgawi yang terkandung dalam garis keturunan Huang Long of Creation seperti magma di tanah, menyapu langit dan bumi, tak terbatas. Di depan Tianwei ini, binatang raksasa itu mati lemas, wajahnya penuh kejutan, dikejutkan oleh kesadaran Huang Xiaolong tentang kekuatan waktu, dan bahkan lebih terkejut lagi bahwa Tianwei Huang Xiaolong telah meningkat begitu banyak di bawah 13 kekuatan ekstrim. Ini lebih dari beberapa. Melihat bahwa Huang Xiaolong hendak menyerang lagi, dia buru-buru berhenti, dan kemudian berkata Anda dapat mengambil pohon asal ini, dan saya dapat mengikuti Anda, tetapi saya tidak akan melayani Anda, Anda harus bersumpah bahwa Anda akan mengizinkan saya untuk manfaatkan pohon ini. Budidaya dan pencerahan pohon asal. Bagaimana? Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu, matanya berkedip. Melihat keraguan-raguan Huang Xiaolong, memikirkannya, binatang pendukung langit tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Sekarang 13 jenis kekuatan ekstrim Huang Xiaolong telah sepenuhnya dipahami, kekuatannya telah sangat meningkat, dan Tianwei lebih kuat, dia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ambil Huang Xiaolong, setidaknya bawa ke sini, Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain menerima nasibnya jika Huang Xiaolong tidak setuju. Tanpa pohon asal, itu akan menjadi angan-angan baginya untuk mengolah 13 jenis kekuatan ekstrim dengan sempurna di masa depan. Dengan bantuan pohon asal, dia telah memahami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia hanya mampu mengembangkan tujuh kekuatan pamungkas dengan sempurna. Sembilan jenis kesempurnaan, adapun ruang dan waktu, tanpa pohon asal, tidak mungkin baginya untuk berkultivasi hingga kesempurnaan. Sama seperti binatang pendukung langit itu gelisah, Huang Xiaolong mengangguk dan berkata, oke. Bagus. Ketika Huang Xiaolong mengangguk dan berkata ya, dia penuh ketegangan, dan hatinya yang gelisah tiba-tiba rileks, lega, diam-diam gembira, dan kemudian berkata kalau begitu kita akan bersumpah demi surga sekarang. Dia takut Huang Xiaolong akan melakukannya, berubah pikiran. Huang Xiaolong mengambil ekspresi pihak lain di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh ya. Sebenarnya, tujuan utama masuknya ke lautan asal adalah untuk mendapatkan pohon asal. Adapun apakah binatang raksasa itu akan ikuti dia, apakah akan menggunakan pohon asal untuk memahami dan memahami yang tidak penting. Bagaimanapun, tujuannya tercapai. Selama dia memiliki pohon asal, kecepatannya dalam memahami 13 kekuatan ekstrim pasti akan meningkat banyak lagi. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak dapat melihat apa yang dipikirkan pihak lain, pihak lain berjanji untuk membiarkannya mengambil pohon asal, tetapi dia tidak memilih untuk menggunakannya, dan dia akan memiliki niat yang berbeda di masa depan. Mungkin setelah dia meninggalkan laut asal, dan setelah kekuatan dunia pulih, dia akan mengambil tindakan untuk merebut pohon asal lagi. Huang Xiaolong mencibir. Jika demikian, maka dia akan menghitung. Setelah itu, Huang Xiaolong dan dua lainnya bersumpah pada saat yang sama pada dao surga setelah mengambil sumpah, binatang raksasa itu benar-benar lega. Kalau begitu kamu akan mengambil pohon asal sekarang, dan kemudian kita akan meninggalkan lautan asal. Binatang raksasa itu memberi Huang Xiaolong senyum hangat, seperti teman selama bertahun-tahun. Dia telah tinggal di tempat hantu ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sudah lama ingin meninggalkan lautan asal. Dengan kekuatannya saat ini, begitu dia meninggalkan laut asal, dia pasti tak terkalahkan dan semua dunia akan jatuh. Jangan terburu-buru. Huang Xiaolong menjabat tangannya dan berkata, saya baru saja belajar tentang waktu dan ruang, kekuatan saya tidak stabil, dan saya tidak bisa mendapatkan pohon asal. Saya perlu belajar beberapa hari dan menunggu 13 jenis kekuatan ekstrim untuk distabilkan. Ayo bicara. Bukankah pihak lain mencoba meninggalkan laut asal dengan tergesa-gesa? Lalu dia membuat pihak lain cemas. Dia ingin membuat pihak lain tergelitik. Benar saja, ketika binatang raksasa itu mendengar Huang Xiaolong berkata bahwa dia masih perlu beberapa hari untuk memahami, hatinya tenggelam. Huang Xiaolong mengabaikan pihak lain, duduk bersila di pohon asal, dan mulai mengaktifkan seni naga ascension, menyerap lautan asal di ruang superbenua, dan menyadari 13 jenis kekuatan ekstrim. Binatang raksasa itu menatap Huang Xiaolong, kekuatan macam apa yang tidak stabil, Huang Xiaolong jelas merupakan alasan. Tetapi setelah menatapnya sebentar, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dan kemudian dia juga menyerap origin ki di sekitarnya dan mulai memulihkan kekuatan dunia di tubuhnya. Bukankah Huang Xiaolong ingin memahami? Kemudian dia akan menggunakan ini untuk memulihkan kekuatan dunia yang dikonsumsi. Di sini, dia tidak bisa menjaga Huang Xiaolong, dan begitu dia keluar dari lautan asal, dia akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri dan berkultivasi dengan bantuan ki asal dari pohon asal. Dengan teknik ascension Huang Xiaolong, Huang Xiaolong menelan ki origination di sekelilingnya seperti paus raksasa menelan air dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun awalnya mengejutkan, itu tidak menakutkan, tetapi setelah itu, kecepatan menelan Huang Xiaolong menjadi lebih dan lebih, lebih cepat semakin cepat. Huang Xiaolong tampaknya dikelilingi oleh tornado super, berputar terus-menerus, mengaduk setiap sudut seluruh benua super. Lahap Huang Xiaolong membangunkan binatang raksasa itu. Dia membuka matanya dan melihat tornado super di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Dia terkejut. Dia mencoba menyerap ki origination di sekitarnya, dan menemukan bahwa karena tornado super Huang Xiaolong, ki origination yang bisa dia serap bahkan tidak sepersepuluh dari yang normal sebelumnya. Di masa lalu, dia bisa menyerap seratus jejak origen ki dalam satu nafas, tapi sekarang, hanya ada liao liao jisi. Selama hampir seratus tahun, kekuatan dunia dalam tubuhnya telah sangat habis, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk pulih sepenuhnya, tetapi sekarang akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Dia dengan panik mendesak latihan, tetapi menemukan bahwa dia hanya bisa menyerap beberapa nafas dalam satu nafas. Dia tidak bisa mengalahkan Huang Xiaolong sama sekali. Mau tak mau dia terkejut dan marah. Metode kultivasi dao yang dipraktikkan Huang Xiaolong bahkan lebih sombong daripada dao asal yang dia pelajari dari pohon asal. Berhenti. Dia berteriak dengan marah, ruang bergetar hebat, dan Huang Xiaolong berhenti. Latihan macam apa yang kamu latih? Binatang raksasa itu memelototi Huang Xiaolong jika kamu menelan ki asal seperti ini. Aku tidak bisa berkultivasi sama sekali. Itu urusanmu. Seni naga. Mata binatang raksasa yang menopang langit membengkak dengan niat membunuh, tetapi akhirnya berhenti. Sebelumnya, dia dan Huang Xiaolong bersumpah demi surga, mengatakan bahwa mereka tidak boleh saling menyerang ketika mereka menggunakan pohon asal untuk memahami dan mengolah. Jika Anda bergerak, Dao Surgawi pasti akan menjatuhkan hukuman surgawi. Dia telah merasakan rasa hukuman ilahi sebelumnya, dan dia memiliki ingatan baru tentang kengerian hukuman ilahi sepanjang hidupnya. Dia menatap Huang Xiaolong dengan marah, aku tidak bisa berkultivasi, lalu aku juga tidak bisa membiarkanmu berkultivasi. Berbicara tentang ini, dia meraung ke langit, menyebabkan ruang mendidih, dan dia ingin melihat bagaimana Huang Xiaolong terus berkultivasi. Ini membuat ruang mendidih, dan itu bukan tembakan melawan Huang Xiaolong, jadi tidak akan ada hukuman ilahi. Tapi yang membuatnya cemberut adalah pada saat berikutnya, Huang Xiaolong meletakkan Yellow Dragon Armor di tubuhnya, pertahanan Yellow Dragon Armor dihidupkan, dan ruang mendidih tidak dapat mempengaruhi Huang Xiaolong sama sekali. Dia mencoba mengganggu Huang Xiaolong dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil, setelah menggertakan giginya untuk waktu yang lama, dia harus menyerah, dan kemudian dia dengan patuh menerima nasibnya dan mulai berlatih. Dia tiba-tiba merasakan rasa penyesalan di hatinya. Di bawah pohon asal, Huang Xiaolong benar-benar tenggelam dalam pemahaman 13 kekuatan ekstrim. Dia adalah pohon asal, dan energi asal melonjak. Saat sinar cahaya di tubuh Huang Xiaolong berkembang, ruang superbenua penuh dengan sinar cahaya dan badai, tetapi sinar cahaya dan badai ini beredar tanpa henti di ruang benua, dan tidak memenuhi benua. 300 tahun berlalu dengan cepat, pemahaman Huang Xiaolong berusia lebih dari 300 tahun. Kekuatan asli cahaya absolut daceng telah menembus lagi, mencapai puncak daceng, dan tidak jauh dari kesempurnaan, kekuatan tanah absolut juga telah memasuki ranah kesuksesan kecil. Lebih dari 300 tahun telah berlalu, kekuatan dunia yang dikonsumsi oleh binatang raksasa telah lama pulih sepenuhnya, dan kekuatannya telah ditingkatkan dengan sangat kecil, sangat kecil, ini seharusnya bahagia, tetapi dia tidak bahagia sama sekali. Berdiri, karena peningkatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Dia menatap Huang Xiaolong, yang tidak bergerak, dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa jika dia terus berlatih seperti ini, tidak akan lama sebelum kekuatan mutlak cahaya Huang Xiaolong pasti akan menembus kesempurnaan dunia. Pada saat itu, Huang Xiaolong akan menjadi enam kesempurnaan besar. Dan sekarang, semua kekuatan pamungkas Huang Xiaolong berada di atas ranah Xiaoceng, ditambah kekuatan tiga dunia, serta baju besi Huanglong, bila ganda Huanglong, bahkan jika itu masih kalah dengannya, itu tidak terlalu jauh di belakang. Bahkan jika dia meninggalkan laut asal, akan sulit baginya untuk menyalahgunakan Huang Xiaolong seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Huang Xiaolong berkultivasi. Sudah kurang dari 500 tahun sejak dia masuk. Ketika dia masuk, dia hanya memiliki 11 jenis kekuatan ekstrim. Kekuatan tertinggi dari cahaya absolut kini telah menembus ke ekstrim. Bahkan kekuatan kegelapan absolut, kekuatan emas absolut, kekuatan angin absolut, dan kekuatan bumi absolut semuanya telah menembus kerana kesuksesan kecil. Hal ini sederhana. Bahkan jika dia telah berkultivasi selama jutaan tahun dengan bantuan pohon asal, dia mungkin tidak akan meningkat sebanyak Huang Xiaolong. Dengan bantuan pohon asal untuk berkultivasi selama jutaan tahun, mungkin, dia dapat mengolah kekuatan angin absolut dan kekuatan tanah absolut kerana kesuksesan kecil. Tetapi jika dia ingin mengolah kekuatan emas absolut dan kekuatan kegelapan absolut kerana keberhasilan kecil, itu tergantung jutaan tahun, bahkan lebih mustahil untuk memahami kekuatan ruang dan waktu absolut. Jika kekuatan waktu absolut dan ruang absolut begitu mudah dipahami, tidak akan ada begitu sedikit master di dunia Huanglong yang memiliki kekuatan ruang dan waktu. Apakah garis keturunan naga Huanglong benar-benar sangat menantang? Matanya terasa panas. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dalam suasana hati yang santai, Huang Xiaolong bangun dan berbalik. Ketika Huang Xiaolong membuka matanya, energi kekerasan membuka langit di sekitar laut asal tiba-tiba berhenti, dan dunia sepertinya berhenti pada detik ini. Kekuatan waktu mutlak Xiao Cheng Jing, binatang pendukung langit datang ke Huang Xiaolong dengan ekspresi yang rumit, dengan keterkejutan, kecemburuan, kebencian, dan sebagainya di matanya. Hanya kekuatan absolut waktu Xiao Cheng Jing yang bisa begitu kuat sehingga energi pembukaan yang kejam dari laut asal telah berhenti. Huang Xiaolong melirik binatang raksasa itu dan bertanya, sudah berapa lama aku berkultivasi kali ini? Lebih dari seribu tahun. Kata binatang raksasa itu lebih dari seribu dua ratus tahun tepatnya. Lebih dari seribu dua ratus tahun. Iya, lebih dari seribu dua ratus tahun telah berlalu sejak Huang Xiaolong menyadari pencerahannya. Selama seribu dua ratus tahun terakhir, kekuatan cahaya mutlak Huang Xiaolong akhirnya menembus ke alam kesempurnaan. Dan kekuatan kegelapan mutlak juga telah mencapai batas tertinggi. Dan kekuatan waktu dan kekuatan ruang telah mencapai ranah pencapaian kecil. Lebih dari seribu dua ratus tahun. Huang Xiaolong mengerutkan kening sudah lama sekali. Berbicara tentang ini, dia mengulurkan tiga belas jenis kekuatan ekstrim di tubuhnya, merasakan ranah berbagai kekuatan ekstrim, dan berkata pada dirinya sendiri tingkatkan pelan-pelan. Mendengar ini, binatang raksasa itu hampir pingsan di tempat. Apakah masih lambat? Huang Xiaolong hanya berlatih selama lebih dari seribu tahun. Jika itu dia, bahkan jika dia berkultivasi selama seratus juta tahun dengan bantuan pohon asal, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Bahkan waktu absolut dan ruang absolut sangat kecil, apakah ini lambat? Tanda seru, dia tidak bisa membantu tetapi bersumpah dalam hatinya. Sayangnya, kekuatan kegelapan mutlak masih sedikit, kata Huang Xiaolong lagi. Jika kekuatan kegelapan mutlak menembus kesempurnaan, maka dia akan menjadi tujuh kesempurnaan besar, dan kemudian dia benar-benar tidak akan takut pada binatang raksasa yang menopang langit. Huang Xiaolong memandangi binatang raksasa yang menopang langit sudah lama sejak kita berlatih, bagaimana kalau kita belajar satu sama lain lagi? Ekspresi binatang raksasa yang menopang langit itu sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya di masa depan, kita akan punya waktu untuk belajar satu sama lain. Mari kita bicarakan nanti. Juga, bagus, Huang Xiaolong berdiri kita akan membicarakannya nanti, ayo keluar dari sini dulu. Mendengar ini, binatang raksasa itu diam-diam senang. Dia benar-benar takut Huang Xiaolong akan tinggal di sini dan terus berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Dengan bakat Huang Xiaolong, jika dia terus berkultivasi di sini selama puluhan ribu tahun, dia hanya akan disiksa oleh Huang Xiaolong. Segera, Huang Xiaolong memurnikan super benua dengan darah ciptaan Huang Long. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, Huang Xiaolong memurnikan super benua, dan kemudian dengan pikiran, dia mengambil super benua dan pohon asal ke dalam di dalam kompor Pilsun Moon. Binatang raksasa itu tercengang. Dia tidak berharap Huang Xiaolong mengambil benua super dan pohon asal dengan begitu mudah. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat mengguncang benua super, apalagi memindahkan pohon asal setengah poin. Huang Xiaolong hanya menggunakan beberapa tetes esensi darah, butuh setengah jam. Ini adalah garis keturunan dari naga kuning penciptaan lagi. Matanya serakah, dan cahaya api melintas. Ayo pergi. Huang Xiaolong sepertinya tidak melihat keserakahan di mata pihak lain, dia menerobos udara dan pergi, dan dia sudah ratusan juta mil jauhnya. Di masa lalu, Huang Xiaolong hanya bisa terbang untuk menjangkau ratusan juta mil ruang, tetapi sekarang setelah dia menyadari kekuatan ruang, Huang Xiaolong mendominasi ruang, mengecilkan ruang, dan dapat dicapai dalam satu langkah. Benar-benar menyusut menjadi satu inci. Huang Xiaolong melihatnya dan melihat binatang raksasa yang menopang langit mengikutinya dengan ekspresi santai. Pihak lain adalah kekuatan ruang da ceng rilem. Dalam hal kecepatan, Huang Xiaolong masih tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Saya tidak tahu kapan saya bisa memahami kekuatan ruang dan waktu ke alam pencapaian besar. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Namun, Huang Xiaolong juga tahu bahwa sangat sulit untuk memahami waktu dan ruang ke alam penyelesaian besar, yang seratus kali lebih sulit daripada menerobos ke alam pemahaman lebih rendah. Dia sekarang memahami waktu dan ruang untuk pencapaian kecil selama lebih dari seribu tahun, tetapi dia mungkin tidak dapat memahami waktu dan ruang untuk pencapaian besar dalam seratus ribu tahun. Ada pun alam kesempurnaan, apalagi, kecuali ada lebih banyak bunga waktu dan rumput reinkarnasi void, dia sudah memiliki pohon asal. Jika ada lebih banyak bunga waktu dan rumput reinkarnasi void untuk dia telan dan kultifasi, itu pasti akan dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Dibutuhkan kurang dari seratus ribu tahun untuk menerobos da cengjing, bahkan mungkin dua puluh ribu hingga tiga puluh ribu tahun. Namun, di mana saya dapat menemukan begitu banyak bunga waktu dan rumput reinkarnasi void? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak ada begitu banyak bunga waktu dan rumput reinkarnasi void di seluruh dunia Huanglong. Lebih dari sebulan kemudian, Huang Xiaolong dan binatang pendukung langit Yuan Tianyi muncul di langit di atas lautan asal. Sebelumnya, Huang Xiaolong membutuhkan lebih dari dua puluh tahun untuk masuk, dan sekarang dia keluar lebih dari sebulan. Apakah kamu ingin melakukannya? Setelah keluar, Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, merasakan fluktuasi kekuatan yang melintas di tubuh lawan. Binatang pendukung langit Yuan Tianyi tersenyum dan meremas yang mulia putra penciptaan bercanda, saya tidak tahu seperti itu. Huang Xiaolong melirik pihak lain sebenarnya, normal bagi Anda untuk memiliki ide ini. Bunuh aku? Lahap garis keturunanku dari naga kuning penciptaan, atau ambil hartaku, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Mata Yuan Tian menyipit. Bisakah dia membunuh Huang Xiaolong? Sebenarnya, dia tidak memikirkan pertanyaan ini. Kamu jangan lupa bahwa aku juga kekuatan tertinggi dari 13 kekuatan besar, dan 6 kesempurnaan besar, dan kekuatan 3 dunia, dan baju besi naga kuning, bilah ganda naga kuning. Huang Xiaolong berkata perlahan jika Anda ingin membunuh saya, Tunggu. Anda dapat melakukannya lagi ketika Anda berada di 9 kesempurnaan besar atau 10 kesempurnaan besar. Titik. Yuan Tianyi sekarang berada di 7 kesempurnaan besar, bahkan jika dia menerobos 8 kesempurnaan besar, dia tidak akan bisa membunuh Huang Xiaolong, kecuali jika itu adalah 9 kesempurnaan besar atau bahkan 10 kesempurnaan besar. Dan bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak akan bisa melahap garis keturunan naga kuning penciptaanku. Huang Xiaolong berkata lagi garis keturunan naga kuning penciptaanku sudah ditetapkan oleh surga, dan orang lain tidak bisa menerimanya. Semua, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik dewa penciptaan. Hanya dengan begitu kita dapat melakukannya. Langit dunia Huanglong secara alami adalah ayahnya, Huanglong. Garis keturunan Huanglong ciptaannya ditentukan oleh ayahnya, dan jika dia ingin menangkapnya, hanya dewa penciptaan atau kekuatan yang melampaui ayahnya yang dapat melakukannya. Wajah Yuan Tianyi tenggelam, sedikit jelek. Meskipun dia tidak mau mengakui apa yang dikatakan Huang Xiaolong, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Huang Xiaolong mungkin adalah kebenaran. Hanya saja ketika dia menembus sembilan kesempurnaan besar, Huang Xiaolong mungkin telah mencapai sepuluh kesempurnaan besar atau bahkan kesempurnaan besar ketiga belas. Yang mulia, pada saat ini, sekelompok kejutan tiba-tiba terdengar, dan saya melihat sepuluh binatang kaisar teratas, kaisar taki, divan, dan formasi setan sepuluh ribu, leiu, setan bayangan hitam, Li Suo dan yang lain menerobos udara dari jauh. Titik, sebelum Huang Xiaolong memasuki kedalaman laut asal, kaisar taki dan yang lainnya harus meninggalkan laut asal setelah sepuluh tahun, oleh karena itu, kaisar taki dan yang lainnya telah menunggu Huang Xiaolong keluar dari laut asal. Asal selama bertahun-tahun ini, melihat Huang Xiaolong keluar sekarang, di taki dan yang lainnya sangat gembira. Namun, selain kaisar taki dan yang lainnya, ada juga sekelompok besar ahli dari tanah asal, dengan puluhan ribu orang. Para ahli dari tanah asal ini menjaga jarak tertentu dari empat belas orang kaisar taki dan mengikuti di belakang kaisar taki dan yang lainnya terbang, sepuluh orang pertama, aura mereka, tidak lebih lemah dari sepuluh raja binatang buas di taki dan divan. Melihat ini, Huang Xiaolong mengerti bahwa orang-orang yang datang adalah sepuluh penguasa teratas di tanah asal. Saya telah melihat yang mulia putra penciptaan. Setelah kedatangan sepuluh tuan besar, mereka mengepalkan tinju ke arah Huang Xiaolong, dengan sikap hormat. Tuan lain di tanah asal juga menyambutnya, tetapi mereka hanya menyapa dia dan tidak tunduk pada Huang Xiaolong. Kami telah lama menunggu yang mulia putra ciptaan di sini. Changsun, Tuan Dewa, pemimpin sepuluh tuan, lalu berkata, Kata ini memiliki makna yang dalam. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh ada apa. Kami tahu bahwa yang mulia, putra penciptaan, memasuki laut asal untuk menemukan pohon asal. Changsun, penguasa surga, ragu-ragu untuk beberapa saat, dan berkata yang mulia, putra penciptaan, baru keluar setelah bertahun-tahun. Mata pohon asal, Yuan Tianyi, binatang raksasa yang menopang langit, mengejek Huang Xiaolong ketika dia mendengar kata-kata sepertinya kamu, putra ciptaan, benar-benar tidak terlalu baik, dan karakter manapun memikirkan barang-barangmu. Sombong, salah satu tuan memarahi Yuan Tianyi, Tuan Changsun kami juga seorang budak sepertimu untuk mengkritik dirimu sendiri. Karena tubuh Yuan Tianyi telah menyusut, napasnya tertahan, dan dia mengikuti Huang Xiaolong, jadi tuan ini dia memutuskan bahwa Yuan Tianyi hanyalah seorang budak di samping Huang Xiaolong. Namun, untuk makhluk seperti tuan mereka, bahkan tuan dunia asal Xiaotian Qi tidak berani mengkritik dirinya sendiri, apalagi seorang pelayan di sebelah Huang Xiaolong. Binatang raksasa pendukung langit Yuan Tian mendengar satu persatu, matanya berkedip dingin, dan begitu dia mengulurkan tangannya, dia menepuk tuan asal dengan satu telapak tangan. Melihat Yuan Tian berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tuan asal mencibir saya tidak tahu apa yang mati atau hidup. Kemudian dia menamparkan Yuan Tian dengan telapak tangan kekuatan penuh. Telapak tangan ini adalah kekuatan penuhnya. Dia ingin untuk menghapus sisi Huang Xiaolong dari antek ini. Itu bisa dianggap sebagai penurunan kecil untuk Huang Xiaolong. Kedua telapak tangan bertabrakan, tapi wajah tuan asal berubah secara dramatis, dan kemudian, seperti daun keras kepala yang tersapu oleh angin kencang, dia langsung menembak balik, menabrak banyak gunung, dan akhirnya jatuh di luar gerbang kota tak berujung. Endless City adalah kota terakhir di ujung Land of Oregon, tetapi perjalanan masih panjang dari Endless City ke Sea of Oregon. Oregon Overload ini difoto oleh Yuan Tianyi dari tepi Sea of Asal. Di luar gerbang kota, semua tuan tanah asal ketakutan dengan pemandangan di depan mereka, dan bahkan sembilan anggota tuan Changsun sangat terkejut dan menatap Yuan Tianyi dengan tak percaya. Belum lagi Changsun, bahkan di Taki, di Fan, Lei Yu dan yang lainnya kaget. Ini terlalu kejam. Tei Taki dan yang lainnya mendecahkan lidah. Tuan asal barusan, di antara sepuluh tuan besar, pasti bisa berada di empat besar dalam kekuatan, dan bahkan di Taki, kepala raja binatang, tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menjatuhkannya terbang dengan satu telapak tangan. Hanya Huang Xiaolong yang tidak terkejut sama sekali, Anda harus tahu bahwa ketika dia pertama kali masuk, dia dianiaya secara brutal oleh Yuan Tianyi, dan disiksa sampai mati. Anda harus tahu bahwa Yuan Tianyi memiliki tiga belas kekuatan ekstrim, tujuh kesempurnaan, dan semuanya adalah makhluk yang sangat menakutkan di atas alam Daceng. Keberadaan semacam ini, saya khawatir hanya ada satu di seluruh dunia Huanglong. Changsun dan yang lainnya melangkah mundur, menjauhkan diri dari Yuan Tianyi, dan menatap Yuan Tianyi dengan ngeri siapa yang mulia. Tanda seru, Yuan Tianyi langsung mengabaikan Tuan Tuhan, tidak menjawab, dan terlalu malas untuk menjawab. Ketika Changsun melihat ini, wajahnya jelek. Sebagai kepala sepuluh hegemon di tanah asal, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Apakah kamu menginginkan pohon asal? Huang Xiaolong tiba-tiba berkata kepada Changsun ya, saya telah menemukan pohon asal setelah memasuki lautan asal selama lebih dari seribu tahun. Omong-omong, super benua muncul di atas kepala Huang Xiaolong, dan di atas benua, itu adalah pohon asal yang memancarkan semua jenis cahaya. Ketika pohon asal muncul, semua master di tempat kejadian tidak dapat menahan perasaan dari napas asal yang meluap dan meluap. Pohon asal, Changsun dan puluhan ribu ahli dari tanah asal semuanya bersemangat dan tidak bisa menahan kegembiraan. Huang Xiaolong melihat ekspresi bahagia Changsun dan yang lainnya di matanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh apakah kamu tidak menginginkan pohon asal? Siapapun yang bisa mengalahkanku, pohon asal ini milik siapa? Apakah ini benar? Salah satu asal tuan itu bertanya dengan gembira. Tidak buruk. Huang Xiaolong mengangguk. Changsun melirik Yuantianyi, Ditaki dan yang lainnya, lalu berkata kepada Huang Xiaolong, Maksudmu, selama kamu mengalahkanmu, mereka tidak akan mengambil tindakan. Huang Xiaolong melihat keraguan-raguan Changsun dan berkata, Ya aku akan menembak, selama kamu mengalahkanku, tentu saja, kamu juga bisa menembak bersama. Awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk menaklukkan tanah asal setelah dia keluar, tetapi sekarang sepuluh tuan teratas secara otomatis menemukan dia, menyelamatkan dia banyak usaha. Changsun mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa mereka dapat bergerak bersama. Setelah kecelakaan itu, dia mencibir pada dirinya sendiri. Huang Xiaolong mampu bertarung bersama dengan sembilan raja binatang, dan kekuatannya tirani. Aneh, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ini adalah patriark dan tetua dari berbagai klan di tanah asal, dan mereka adalah patriark terkuat dan tetua terkuat dari setiap klan. Selain itu, ini adalah tempat asalnya, dan sepuluh penguasa teratas mereka dapat meminjam kekuatan asal tempat asalnya. Karena yang mulia putra ciptaan berkata demikian, maka lebih baik bagi kita untuk menghormati daripada mematuhi. Changsun berkata sambil tersenyum, dan kemudian menyebarkan auranya, dan berkata kepada penguasa lain dan para leluhur asal, semua orang mendengarkan kata-kata yang mulia, putra ciptaan. Ayo, mari kita habis-habisan, dan jangan biarkan yang mulia putra ciptaan kecewa. Ya, Tuan Changsun, para leluhur dan tetua dari berbagai klan asal berteriak tidak hormat, mendesak kekuatan dunia dalam tubuh untuk memobilisasi kekuatan seluruh tubuh ke ekstrim. Setelah Changsun mendorong kekuatan seluruh tubuhnya secara ekstrim, dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi berkomunikasi dengan penguasa lain tentang kekuatan asal yang terkandung di tempat asal. Tiba-tiba, kekuatan asal yang terkandung di tanah asal menyembur dengan panik dari kedalaman tanah, seperti gunung berapi bawah tanah yang telah diam selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba meledak. Bumi bergetar, seluruh pelosok tanah asal berguncang. Retakan menyebar di tanah, banyak gunung bahkan mulai pecah, dan sungai pecah dari tengah. Kekuatan asal yang melonjak keluar dari tanah telah berkumpul di Changsun dan yang lainnya. Setelah menerima berkah dari kekuatan asal ini, Changsun dan yang lainnya terus meningkat momentumnya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, mereka sebenarnya jauh lebih kuat. Ditaki merasakan nafas di tubuh Changsun, dan wajahnya berubah. Sebelumnya, Changsun dan dia harus setara dengannya, tetapi setelah menerima berkah dari kekuatan asal dari tempat asalnya, itu benar-benar membuatnya kewalahan. Dan itu masih mendaki. Tidak heran Changsun berani memprovokasi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong merasakan nafas Changsun dan yang lainnya, tetapi wajahnya tenang. Jika dia masih dalam lima kesempurnaan besar dan hanya memiliki sebelas kekuatan ekstrim, jika dia tidak memiliki armor naga kuning dan bilah ganda naga kuning, memang sulit untuk bersaing dengan puluhan ribu orang Changsun bergabung. Tapi sekarang, dia jauh dari sebanding dengan lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Tembak. Ketika nafas Changsun naik ke ekstrim, dia tiba-tiba meraung dan menyerang Huang Xiaolong terlebih dahulu. Tuan-tuan lain juga telah menembak. Adapun tuan yang dipukul oleh Yuan Tianyi sebelumnya, dia pulih dari cedera di bawah kekuatan asal, dan juga bergabung. Sepuluh tuan dan puluhan ribu patriark di asal, para tetua menembak pada saat yang sama, waktu, dan lautan asal adalah satu demi satu. Wilayah laut terus-menerus terangkat. Meskipun mereka mematuhi perintah Huang Xiaolong dan mundur lebih awal, Ditaki dan yang lainnya merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan, dan ekspresi mereka berubah karena terkejut. Yang mulia, bisakah dia menerimanya? Bisik Divan. Di hadapan kekuatan seperti itu, apalagi sembilan raja binatang buas mereka, bahkan sepuluh raja binatang buas mereka tidak dapat menghentikan mereka bersama. Mereka tahu bahwa Huang Xiaolong sangat kuat, tetapi dihadapkan dengan pukulan mengerikan dari sepuluh hegemon teratas dan puluhan ribu tuan dari tanah asal, mereka tidak yakin apakah Huang Xiaolong dapat menerimanya. Ditaki berkata dalam hati, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas dia tidak yakin apakah Huang Xiaolong bisa menerimanya. Serangan luar biasa Changsun terhadap puluhan ribu master asal datang ke Huang Xiaolong dalam sekejap. Huang Xiaolong tidak terburu-buru. 13 jenis kekuatan ekstrim diaktifkan pada saat yang sama, dan 13 jenis sinar cahaya di sekitar tubuhnya membentuk dinding batas yang menakutkan. Di dalam dinding batas, ada berbagai penglihatan. Pada saat yang sama, tubuh Huang Xiaolong ditutupi dengan baju besi naga kuning, dan naga kuning bermata dua muncul. Huang Xiaolong maju selangkah dan mendatangi 10 orang di Changsun. Kekuatan tiga dunia memotivasi 13 kekuatan ekstrim, dan pedang ganda Huang Long meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Meskipun Ditaki adalah yang pertama dari 10 raja binatang, dia belum pernah melihat cahaya yang begitu menyilaukan dalam hidupnya. Cahaya menyilaukan ini menembus cahaya yang dikumpulkan oleh puluhan ribu orang di Changsun, seperti cahaya yang membuka langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah Huang Xiaolong menyadari ruang dan waktu, kecepatannya terlalu cepat. Changsun, pemimpin 10 penguasa utama, hanya melihat jejak bayangan. Lap bilahnya, pedang yang melintasi langit, seperti meteor yang meledak, seperti cahaya yang membuka langit, seperti konvergensi ratusan juta sinar matahari. Dua sapuan cahaya pedang berlalu, dan saya melihat Changsun, kepala 10 penguasa teratas, terbang keluar, diikuti oleh sembilan penguasa lainnya, dan kemudian para leluhur dan tetua asal. Tidak ada yang bisa lolos dari dua lampu bila ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan kedua lampu bila ini. Ketika cahaya bilah menghilang dari langit, Huang Xiaolong berdiri di langit, sementara 10 hegemoni Changsun, para patriark dari berbagai klan asal, dan para tetua semuanya jatuh ke pulau-pulau atau di dalam lautan asal. Pulau itu meledak, dan ribuan ombak besar menerjang ke laut. Ditaki, Divan, Hezen, Leiyu, Black Shadow Demon, dan Li Suo tercengang. 13 kekuatan ekstrim, Changsun, yang berjuang dari pulau, kehilangan suaranya karena terkejut, mengabaikan luka di tubuhnya. Meskipun armor Huanglong dan pedang ganda Huanglong mengejutkannya, yang benar-benar mengejutkannya adalah tubuh Huang Xiaolong. 13 kekuatan ekstrim, dia belum pernah mendengar siapapun di dunia Huanglong yang dapat memahami lebih dari 10 kekuatan ekstrim, tetapi sekarang, Huang Xiaolong memiliki 13. 13, semua selesai. 9 tuan lainnya, para leluhur dan tetua di tanah asal bahkan lebih ngeri. Huang Xiaolong sepenuhnya memobilisasi darah ciptaan Huanglong, dan luasnya Tianwei menenggelamkan setiap sudut tempat asalnya, bahkan Changsun, kepala 10 hegemoni, ditekan keras untuk mengangkat kepalanya. Di bawah dorongan 13 kekuatan ekstrim, Huang Xiaolong melepaskan kekuatan-kekuatan surgawi yang menciptakan garis keturunan Huanglong sepenuhnya. Lian Yuan Tianyi harus mengerahkan 13 kekuatan ekstrim di tubuhnya untuk memblokir kekuatan surgawi Huang Xiaolong. Ketika Changsun dan yang lainnya melihat 13 jenis kekuatan ekstrim pada Yuan Tianyi, dan 7 jenis kesempurnaan, yang semuanya berada di atas alam daceng, mereka bahkan lebih ketakutan, hampir mengejutkan karena kegembiraan. Ini 13 lagi, semuanya lengkap, 7 jenis kesempurnaan, ditaki, semua master divan semuanya terkejut. Mereka berasal dari dunia suci, dan ada keberadaan yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong adalah pohon asal yang ditemukan di ujung laut asal, keberadaan yang menakutkan ini, bukankah yang mulia akan bertemu di ujung laut asal. Apakah dia hidup di ujung lautan asal? Beberapa jam kemudian, semua dari 10 hegemoni Changsun dicap oleh ciptaan Huang Xiaolong, dan para leluhur dan tetua klan lain di tempat asalnya secara alami berlutut untuk melayani. Namun, setelah Huang Xiaolong mengasimilasi ingatan 10 orang Changsun, dia tiba-tiba mengetahui bahwa rahasia putra surga masih di tempat asalnya. Putra surga tidak meninggalkan tempat asalnya, dan kemungkinan besar itu berada di tempat yang disebut Laut Bulan Darah di sebelah utara tempat asalnya. 3.150 Laut Bulan Darah, kata Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Laut Bulan Darah dan Laut Asal disebut dua lautan tanah asal. Dikabarkan bahwa Laut Asal memiliki pohon-asal pohon ilahi pertama Keitian, dan ada Bulan Darah di Laut Bulan Darah. Bulan Darah ini juga lahir dari Keitian, dan juga merupakan harta tertinggi dari dunia naga kuning. Dikatakan bahwa Bulan Darah ini dapat menerangi semacam cahaya Bulan Berdarah. Melahap sinar Bulan Berdarah ini dapat membuat garis keturunannya sendiri berevolusi terus-menerus dan kekuatan konstan, promosikan. Selain itu, sinar Bulan Berdarah semacam ini dapat terus memperkuat tubuh fisik, dan dapat mengolah tubuh fisik seseorang ke kondisi kesempurnaan tertinggi. Mungkinkah putra rahasia surga mencari Bulan Darah ini? Pikir Huang Xiaolong. Tanpa henti, Huang Xiaolong segera memimpin kerumunan ke Laut Bulan Darah. Selain Leiyu, Setan Bayangan Hitam, Setan 10.000 Arai, Li Suo, dan 10 Bismas terbesar, 10 Tuan Changsun juga mengikuti Huang Xiaolong. Tentu saja, ada juga binatang raksasa Yuwan Tianyi. Namun, setelah Leiyu dan yang lainnya mengetahui bahwa hubungan Yuwan Tianyi dan Huang Xiaolong tidak terlalu ramah, semua orang memandang mata Yuwan Tianyi dengan tidak ramah, Yuwan Tianyi mengabaikan Leiyu dan yang lainnya, dan memasuki matahari dan bulan bersama Huang Xiaolong. Di tungkupil, Suang-Suang berlatih dengan bantuan pohon asal. Leiyu, Black Shadow Demon dan yang lainnya mengendarai Purple Thunder Mountain. 10 hari kemudian, Lautan Bulan Darah sudah di depan mata. Huang Xiaolong dan binatang raksasa Yuwan Tianyi keluar dari kompor Pil Sun Moon. Ketika dia keluar dari kompor Pil Sun Moon, wajah Yuwan Tianyi tidak terlalu bagus. Meskipun dia masih bisa menggunakan pohon asal untuk berkultivasi, itu jauh lebih buruk daripada efek kultivasi sebelumnya. Ketika Huang Xiaolong berkultivasi, dia menelanki dari origin dan mendominasi. Sangat, dia tidak bisa merebut Huang Xiaolong sama sekali. Tetapi ketika dia bersumpah sebelumnya, Huang Xiaolong telah membuat kontrak dengannya selama 3 bab. Ketika Huang Xiaolong tidak berlatih dengan pohon asal, dia tidak dapat berlatih dengan pohon asal. Karena itu, jika dia ingin berkultivasi dengan bantuan pohon asal, dia harus menunggu Huang Xiaolong. Tapi Huang Xiaolong telah berlatih, dan dia tidak bisa meraih Huang Xiaolong lagi, Yuan Tianyi semakin memikirkannya. Huang Xiaolong mengabaikan wajah mati Yuan Tianyi dan menatap lautan bulan darah di depannya. Dibandingkan dengan lautan asal, lautan bulan darah hampir kebalikannya, lautan bulan darah sepenuhnya berwarna merah darah, laut berwarna merah, ombak berwarna merah, bahkan terumbu karang dan tumbuh-tumbuhan sebenarnya berwarna merah darah. Merah, dan pulau itu ditangguhkan di pulau itu. Juga merah. Pemandangan unik ini tidak akan terlupakan seumur hidup. Kebanyakan orang percaya bahwa alasan mengapa laut bulan darah seperti ini adalah karena bulan darah. Tetapi ada juga banyak orang yang percaya bahwa ini terkait dengan semacam aliran batu merah yang mirip dengan batu merah yang memancar di dasar laut-laut bulan darah. Tidak ada yang tahu bagaimana aliran batu merah di dasar laut bulan darah memuntahkan, dan tidak ada yang tahu dari mana sumbernya. Setelah berhenti sebentar, Huang Xiaolong memimpin dan terbang ke laut bulan darah, diikuti oleh semua orang. Tiga roh besar Huang Xiaolong terbuka dengan hati-hati mengamati aliran batu merah di dasar laut bulan darah. Bulan darah di laut bulan darah, legenda telah diceritakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang pernah menemukan bulan darah. Huang Xiaolong selalu merasa bahwa aliran batu merah terkait dengan bulan darah. Setelah memasuki laut bulan darah, Huang Xiaolong menemukan bahwa semua orang ditutupi dengan lapisan merah, yang tampaknya sepenuhnya menutupi permukaan semua orang, seolah-olah mereka dilahirkan. Lautan bulan darah ini benar-benar ajaib. Lei Yu berkata saya mendengar bahwa semua makhluk yang memasuki lautan bulan darah akan berubah warna menjadi merah darah. Benarkah? Apakah bulan darah ini benar-benar memilikinya? Kekuatan gaib. Bulan darah hanyalah sebuah legenda. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Setan formasi 10 ribu menggelengkan kepalanya. Chang Sun, pemimpin 10 tuan, juga mengangguk 10 dari kita juga telah memasuki laut bulan darah berkali-kali, tetapi kami tidak pernah menemukan jejak bulan darah. Memang sulit untuk mengatakan apakah bulan darah itu ada. Ditaki dan yang lainnya juga berbicara. Hampir semuanya memiliki arti yang sama, meragukan apakah bulan darah itu benar-benar ada. Huang Xiaolong tiba-tiba berkata bulan darah ada. Mendengar penegasan Huang Xiaolong, semua orang terkejut. Namun, semua orang tidak mengerti mengapa Huang Xiaolong begitu yakin. Binatang pendukung langit Yuantianyi berkata pohon asal juga merupakan legenda, siapa yang pernah melihatnya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang pernah melihat pohon asal, kan? Tidak ada yang pernah melihat bulan darah, itu tidak berarti bahwa bulan darah tidak ada. Bulan darah hanya ada satu penjelasan untuk fenomena aneh laut, dan itu adalah bahwa bulan darah benar-benar ada. Semua orang memandang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk laut bulan darah memang memiliki energi aneh. Energi aneh ini seharusnya berasal dari bulan darah. Apakah kamu tidak merasakan energi aneh ini? Semua orang menggelengkan kepala, Huang Xiaolong terkejut, mungkinkah hanya dia dan raksasa pendukung langit Yuan Tianyi yang bisa merasakannya. Dengan kata lain, mereka memiliki 13 kekuatan ekstrim, sehingga mereka dapat merasakan energi aneh ini. Namun, setelah memahami semua 13 kekuatan ekstrim, Huang Xiaolong benar-benar merasa bahwa dunia berbeda dari sebelumnya, seperti pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao memandang sesuatu secara berbeda. Sebelumnya, Huang Xiaolong tidak dapat melihat sesuatu. Beberapa dari jalan yang telah ditembus, dan beberapa hal yang tidak dipahami oleh pemahaman, sekarang dapat dilihat dan dapat dipahami. Di masa lalu, bahkan jika Huang Xiaolong memiliki garis keturunan naga kuning penciptaan, dia merasa sangat jauh dari dunia Huang Long, tetapi sekarang, dia merasa bahwa dunia Huang Long sangat dekat dengannya, dan dia tampaknya dapat untuk menyentuh dunia Huang Long ketika dia mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, binatang pendukung langit Yuan Tianyi berkata Huang Xiaolong, Mari kita bicarakan dulu, siapapun yang menemukan bulan darah pertama akan menjadi milik bulan darah. Dia khawatir dia akan berbagi bulan darah dengan Huang Xiaolong lagi. Huang Xiaolong memandang Yuan Tianyi dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum saya memiliki garis keturunan naga kuning penciptaan, apakah Anda pikir Anda dapat menemukan bulan darah terlebih dahulu? Yuan Tianyi terkejut, wajahnya menjadi gelap. Jangan khawatir, bahkan jika saya menemukan bulan darah terlebih dahulu, saya akan berbagi bulan darah dengan Anda. Huang Xiaolong tersenyum, wajahnya sangat serius. Wajah Yuan Tian berkedut, berbagi dengannya, saya khawatir itu akan sama dengan pohon asalnya, Huang Xiaolong makan daging, dia hanya bisa minum sisa sup. Beberapa hari berlalu, Huang Xiaolong dan yang lainnya pergi jauh-jauh meskipun laut bulan darah tidak tak berujung seperti laut asal, itu juga besar, sebesar beberapa gua. Beberapa hari kemudian, meskipun bulan darah masih belum ditemukan, Huang Xiaolong yakin 100% bahwa aliran batu merah di dasar lautan bulan darah terkait dengan bulan darah. Aliran batu merah ditemukan, bulan darah dapat ditemukan. Selama beberapa hari terakhir, Yuan Tianyi juga merasakan energi aneh dari laut bulan darah dengan sepenuh hati, dan tampaknya memiliki harapan bahwa Huang Xiaolong akan menemukan bulan darah selangkah lebih maju. Lebih dari 10 hari berlalu. Pada hari ini, Huang Xiaolong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju pulau tertentu di depan. Hampir pada saat yang sama, Yuan Tianyi juga berakselerasi. Ditaki, Changsun dan yang lainnya bereaksi dan mengikuti. Huang Xiaolong dan Yuan Tianyi datang ke puncak pulau pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya menembak pada saat yang sama. Di bawah telapak tangan mereka, pulau itu langsung berubah menjadi bubuk. Ketika pulau itu berubah menjadi bubuk, aliran magmaungu merah yang mengerikan menyembur keluar dari dasar pulau, langsung ke langit selama sembilan hari. Di hadapan kekuatan dampak dan kekuatan api yang membakar, puncak tahap akhir tingkat sembilan Taui sebiasa akan langsung berubah menjadi abu. Huang Xiaolong dan Yuan Tianyi adalah yang pertama menanggung beban, dan mereka langsung ditelan oleh aliran magmaungu merah. Ketika Leiyu, Hezen dan yang lainnya terkejut, mereka melihat dua kelompok sinar cahaya menerobos aliran deras magma, bergegas masuk, dan memasuki aliran magma. Di bawah laut, kedua kelompok sinar cahaya ini adalah Huang Xiaolong dan Yuan Tianyi. Ketika Leiyu dan Ditaki melihat ini, mereka juga buru-buru menopang kekuatan dunia, memecahkan aliran bubur kertas, mengikuti Huang Xiaolong dan memasuki dasar laut. Ketika Huang Xiaolong menerobos aliran bubur kertas yang berat, kekuatan tumbukan dan nyala api menjadi lebih kuat. Di depan dampak dan nyala api yang luar biasa ini, kekuatan dunia pada tubuh Huang Xiaolong sebenarnya melemah. Melihat ini, Huang Xiaolong mendorong daya tembak absolut dari alam kesempurnaan secara ekstrim, dan pada saat yang sama memanggil armor Huanglong. Di bawah pertahanan baju besi Huanglong, kecepatan Huang Xiaolong melonjak. Meskipun Yuan Tianyi adalah tujuh kesempurnaan besar, tetapi daya tembak absolutnya tidak sempurna, dan tidak ada pertahanan lapis baja tingkat penciptaan seperti baju besi Huanglong, dan kecepatannya tidak sebagus Huang Xiaolong. Setelah Huang Xiaolong menyelam ke dalam aliran pul ungu merah puluhan ribu meter, tiba-tiba, cahaya di depannya terang, seluruh tubuh Huang Xiaolong membeku, dan dia datang ke ruang ungu merah. Saya melihat ruang ungu merah ini, dan di bawahnya ada magma merah ungu yang mengalir deras. Tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas. Di atas magma, nyala api berkibar, dan panasnya luar biasa. Bahkan ruang itu terbakar menjadi abu-abu hitam, bahkan tanah dari dunia api, jantung tidak memiliki suhu setinggi itu. Tiga jiwa dao besar Huang Xiaolong terbuka, langsung berubah menjadi pita emas, menghilang di tempat, dan terbang menuju pusat ruang ungu merah. Sama seperti Huang Xiaolong terbang menuju pusat ruang ungu merah, bulan purnama besar berwarna merah darah ditangguhkan di atas langit di tengah ruang ungu merah. Bulan darah besar ini, seukuran benua super, terus-menerus memuntahkan cahaya bulan berwarna merah darah. Di bawah bulan darah, ada lebih dari selusin orang duduk bersila, dan sinar cahaya merah darah melonjak ke seluruh tubuh mereka. Namun, begitu kekuatan misterius selusin orang mencapai permukaan bulan darah, mereka diblokir oleh kekuatan bulan darah. Jelas, selusin orang ingin memperbaiki bulan darah sambil melahap cahaya bulan merah darah. Seseorang masuk. Tiba-tiba, di antara selusin orang, seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya gelap berkata, selusin orang lainnya terbangun, agak terkejut. Adakah yang bisa menemukan tempat ini? Seorang pria muda dengan pembawaan yang luar biasa mengerutkan kening di sebelah lelaki tua gelap itu jika Anda bisa masuk ke sini, kekuatan lawan tampaknya tidak lemah. Orang lain berdiri yang mulia, Master Pavilion, biarkan aku pergi bunuh dia. Orang, tua gelap itu melambaikan tangannya tidak, pihak lain ada di sini, kami menunggunya di sini. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berteriak satu lagi. Semua orang saling pandang, terkejut lagi. Apakah itu geng? Tanya pemuda itu. Mata lelaki tua gelap itu berkedip seharusnya tidak. Di antara selusin orang, dia adalah yang terkuat, dan dia bisa merasakan bahwa dua orang yang datang harus mengejarmu, bukan kelompok. Namun, apakah kebetulan atau kebetulan mereka berdua dapat menemukan tempat ini pada saat yang bersamaan? Bagaimana dengan mereka berdua, bahkan jika ada 20 atau 200, aku akan membunuh mereka sendirian. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya yang mengatakan dia akan membunuh Huang Xiaolong mencibir. Pria muda itu memandang bulan darah saya tidak menyangka bulan darah ini begitu sulit untuk disempurnakan. Setelah lebih dari seribu tahun, itu hanya disempurnakan satu persen, dan kemajuannya terlalu lambat. Wajah lelaki tua gelap itu tenang harta karun tertinggi seperti bulan darah lebih mudah diambil. Dibutuhkan 100 ribu tahun untuk memperbaikinya dan membawanya pergi, belum lagi 100 ribu tahun, bahkan 1 juta tahun sangat berharga. Master Pavilion berkata ya, yang lain bergema. Kemudian semua orang mulai mengobrol, dan sepertinya dua orang yang masuk tidak membawa mereka ke hati sama sekali. Faktanya, dengan kekuatan semua orang, tidak banyak orang di Origin Saint Realm yang pantas mendapatkan perhatian semua orang. Segera, semua orang melihat Huang Xiaolong datang dari langit. Pada saat ini, Huang Xiaolong telah menyingkirkan baju besi Huanglong, dan tubuhnya hanya memiliki pertahanan senjata mutlak. Oh, daya tembak mutlak dari alam kesempurnaan. Pria tua berkulit gelap itu sedikit terkejut tidak heran dia bisa masuk ke sini. Orang yang datang ini memiliki daya tembak absolut dari alam kesempurnaan, dan tidak mengherankan bahwa dia bisa melewati aliran magma yang deras. Meskipun yang lain dikejutkan oleh kekuatan mutlak Huang Xiaolong, mereka tidak terlalu peduli. Itu hanya kekuatan absolut dari alam kesempurnaan. Di antara 13 kekuatan ekstrim, kekuatan senjata hanya peringkat ke-9. Jika itu adalah kekuatan Nirvana ketiga, mereka mungkin masih bisa keberatan 1 atau 2. Segera, Huang Xiaolong datang ke kerumunan. Huang Xiaolong tidak terkejut ketika dia melihat lelaki tua gelap dan yang lainnya menunggunya datang. Setelah masuk, dia tidak menahan nafas dan tidak mengherankan bahwa pihak lain dapat menemukannya. Melirik kerumunan, mata Huang Xiaolong jatuh pada pria tua gelap dan pria muda di sampingnya. Dia menemukan bahwa pria muda itu agak mirip dengan Huang Suai. Keduanya mirip dalam penampilan dan penampilan. Pikiran melintas di benak Huang Xiaolong, dia menatap pemuda itu dan berkata perlahan Tian Ji Ji. Pemuda itu terkejut ketika melihat Huang Xiaolong mengenalinya dan yang lainnya, dia menatap Huang Xiaolong siapa milikmu. Yang mulia, menurut alasan, tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengetahui bahwa itu adalah dia, kecuali selusin orang yang hadir, tidak mungkin orang lain melihatnya. Melihat ekspresi dan reaksi pemuda itu, Huang Xiaolong tahu bahwa dia telah menebak dengan benar, Huang Xiaolong tidak menjawab, tetapi memandang pria tua yang diselimuti kekuatan kegelapan Tuan Pavilion Tian Ji. Orang tua ini persis sama dengan apa yang digambarkan oleh Xiao Tian Qi, Master Dunia Asal. Dia seharusnya menjadi Master dari Pavilion Tian Ji yang bermain melawan Xiao Tian Qi, tetapi Xiao Tian Qi tidak yakin apakah pihak lain itu benar atau tidak, jadi Huang Xiaolong tidak yakin apakah pihak lain adalah Pavilion Tian Ji yang asli. Mata lelaki tua yang gelap itu memancarkan cahaya yang luar biasa, dia menatap Huang Xiaolong, seolah-olah melihat melalui Huang Xiaolong, dan perlahan berkata sepertinya yang mulia ada di sini dengan sengaja. Itu bukan hanya untuk bulan darah. Selusin orang lainnya mengunci Huang Xiaolong. Merasakan niat membunuh semua orang, wajah Huang Xiaolong acuh-ta'acuh tidak buruk. Semua orang terkejut, tetapi Huang Xiaolong akan mengakuinya. Mata Huang Xiaolong jatuh pada bulan darah yang tinggi di langit. Bulan darah memang ada di sini. Pada saat ini, suara langit pecah, dan saya melihat Yuan Tianyi juga menembus langit. Kekuatan mutlak-mutlak daceng, dan alam kesempurnaan mutlak kekuatan tanah. Pria tua berkulit gelap itu berkata, melihat daya tembak dan kekuatan tanah yang ditutupi oleh satu permukaan Yuan Tian. Yuan Tianyi mengabaikan kerumunan, tetapi menatap bulan darah dengan mata terbakar, dan berkata kepada Huang Xiaolong bulan darah ini, saya harus menangkapnya. Ini juga peringatannya kepada Huang Xiaolong. Jika Huang Xiaolong berani mengambilnya, jangan salahkan dia karena kejam. Melihat kedatangan Yuan Tian, putra surga dan yang lainnya berkata bahwa mereka harus menangkap bulan darah, dan mereka berkata kepada Huang Xiaolong, bahkan tanpa melihat mereka, wajah mereka tenggelam. Kamu harus menangkap bulan darah. Pria parubaya dengan bekas luka itu berkata sambil tersenyum hanya mengandalkan senjata pamungkasmu dan kekuatan bumi dari alam kesempurnaan. Apakah kamu percaya atau tidak aku akan menghancurkanmu dengan satu telapak tangan? Yuan Tian dia melirik ke pihak lain, seolah melihat seekor semut-semut sepertimu, aku akan meniup telapak tanganku sampai mati, aku akan memberimu nasihat, keluar sekarang, keluar ngomong-ngomong, kalau tidak, kalian semua akan mati. Aku tidak bisa melarikan diri. Semua orang di pavilion Tianji menembak dengan niat membunuh di mata mereka, kapan mereka diabaikan dan diancam oleh orang-orang di pavilion Tianji. Pria parubaya dengan bekas luka pisau tertawa liar kalau begitu, aku semut untuk melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk membalikkan telapak tanganmu dan menjatuhkanku setengah mati. Setelah berbicara, sebuah pisau besar muncul di tangannya, dan dia tiba-tiba menebas ke arah Yuan Tianji. Pisau ini, tidak ada cahaya pedang yang mengejutkan, tetapi di atas bilahnya, angin absolut, kekuatan emas, kekuatan cahaya, dan kekuatan guntur adalah empat jenis lonjakan kekuatan ekstrim, yang dapat menghancurkan semua hal di dunia dan tak terbendung. Yuan Tianji menyaksikan lawan menebas di depannya dengan pisau, tetapi tanpa melihatnya, dia mengangkat tangannya dan mencubit pisau lawan di sana. Angin absolut, kekuatan emas, kekuatan cahaya, dan kekuatan guntur, yang barusan melonjak pada bilahnya, tiba-tiba padam seperti nyala api yang bergoyang. Utra surga dan yang lainnya semuanya tercengang. Hati-hati, kepala pavilion-pavilion Tianji, yang diselimuti kekuatan kegelapan, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia akan bergerak, tetapi dia masih selangkah lebih lambat. Dia melihat Yuan Tianji memutar jari-jarinya sedikit, dan bilahnya patah. Kemudian, Yuan Tianji dengan gelombang, bilah di kedua jari itu memancarkan cahaya, dan langsung melewati leher pria parubaya dengan bekas luka itu. Waktu dan ruang sepertinya berhenti sejenak, dan kemudian, kepala pria parubaya dengan bekas luka berguling dari lehernya dan jatuh ke aliran lava di bawah. Kolom darah, disemprotkan dari lehernya, setinggi ratusan kaki, dan kemudian ditaburkan di sekelilingnya, seperti air mancur darah emas, yang benar-benar spektakuler. Ekspresi semua orang di pavilion Tianji berubah. Meskipun pria parubaya dengan bekas luka ini tidak kuat di antara kerumunan, itu juga tidak lemah. Bagaimana dia bisa lemah dengan empat kekuatan pamungkas dari alam kenaikan besar? Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh Yuan Tianji dengan lambayan tangannya. Bahkan ketua pavilion-pavilion Tianji, yang diselimuti kekuatan kegelapan, mengecilkan pupil matanya. Mungkin gerakan Yuan Tianji yang mengejutkan semua orang di pavilion Tianji, dan tidak ada yang berbicara lagi untuk sementara waktu. Siapa yang mulia? Kepala pavilion utama pavilion Tianji bertanya dengan suara yang dalam. Yuan Tian melirik pihak lain kamu adalah ahli nomor satu di peringkat kehancuran dunia, dan kepala pavilion-pavilion Tianji. Sebelum aku kehilangan kesabaran, aku akan memberimu satu nasihat lagi, pergi sejauh ini, seperti langit. Bergulinglah sejauh langit, semua orang di pavilion Tianji tampak jelek, sombong. Master pavilion Tianji lainnya tidak bisa menahan amarah, tubuhnya melonjak, dan dengan satu langkah, dia tiba-tiba membanting ke arah Yuan Tian berlutut, lepaskan kamu. Di antara telapak tangan, kegelapan, es, tiga kekuatan ekstrim dari angin menderu keluar. Tiga kekuatan ekstrim semuanya ada di alam kesempurnaan. Tiga sempurna, kekuatan semacam ini jelas berada di sepuluh besar daftar penghancuran dunia, tetapi daftar penghancuran dunia tidak memiliki peringkat Master pavilion Tianji ini. Melihat bahwa tiga kekuatan besar kesempurnaan Master pavilion rahasia surgawi sepenuhnya diberikan, membiarkan dirinya berlutut dan tidak mati, Yuan Tianji mencibir, menunjukkan senyum kejam, mengangkat telapak tangannya, dan menyapanya. Ledakan, saya melihat bahwa Master pavilion Jigai menembak balik, dan ketika dia menembak balik, telapak tangan dan lengannya berubah menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di antara langit dan bumi. Tiga tetua tiang, wajah para penguasa pavilion Tianji sangat berubah, dan mereka berseru, dan mereka semua mengambil tindakan untuk menangkap para penguasa pavilion Tianji. Kepala pavilion-pavilion Tianji memandang Yuan Tianji, wajahnya akhirnya sedikit berubah terang, gelap, sangat beracun, guntur, empat kesempurnaan. Orang asing tak dikenal yang tiba-tiba muncul ini, ternyata lebih kuat daripada asalnya. Master tertinggi dari Master Dunia, Yuan Tianji mengabaikan orang lain di pavilion Tianji, memandang kepala pavilion utama pavilion Tianji, dan berkata dengan acuh tak acuh kamu bisa melakukannya. Ketika dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba melihat sekelompok master terbang dari kejauhan. Ketika kepala pavilion-pavilion Tianji melihat orang itu datang, wajahnya berubah lagi Changsun, Kaisar Taki. Dua orang di depan orang yang datang, secara mengesankan adalah kepala dari sepuluh raja binatang buas teratas, binatang buas, Kaisar Taki dan pencetusnya. Changsun, kepala sepuluh penguasa teratas. Dan di belakang keduanya, ternyata ada sembilan raja binatang buas dan sembilan tuan lainnya. Selama bertahun-tahun, mereka diam-diam bekerja keras untuk memperbaiki bulan darah di ruang ini, dan mereka selalu khawatir bahwa mereka akan ditemukan oleh sepuluh tuan tanah asal Taki ada di sini. Ketika Tianji Zidan yang lainnya mendengar bahwa itu adalah Changsun dan Ditaki, mereka juga terkejut, dan kepanikan muncul di wajah mereka. Ini Lisuo dari Klan Takdir. Tiba-tiba, seorang master dari pavilion Tianji mengenali Lisuo di belakang Ditaki, Changsun dan yang lainnya, dan berseru. Semua orang terkejut. Klan Takdir, sungguh aneh bahwa sepuluh raja binatang buas teratas dari tanah Fiers binatang mati dan sepuluh penguasa utama tanah asal telah bergabung untuk bersatu. Namun, mengapa Klan Takdir hanya memiliki Lisuo? Dalam kecurigaan para master pavilion Tianji, Changsun, Dilong dan 24 orang datang ke kerumunan, putra Tianji dan yang lainnya melihat Changsun, dan Dilong dan yang lainnya tiba-tiba terbang keras manusia muda yang baru saja masuk. Apa yang telah terjadi? Tindakan Changsun, Ditaki, dan lainnya membuat semua orang di pavilion Tianji tercengang. Tapi kemudian, setelah mereka melihat Changsun, Ditaki dan yang lainnya datang ke sisi manusia muda itu, mereka semua berdiri dengan hormat di belakang manusia muda itu, seperti pria yang menunggu. Utra surga dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Yuan Tianji memandang kepala pavilion master pavilion Tianji Bisakah Anda mengambil tindakan? Jika Anda tidak mengambil tindakan, jangan salahkan saya karena menggertak yang kecil dan tidak memberi Anda kesempatan untuk mengambil tindakan. mengganggu yang kecil dengan besar, kepala pavilion-pavilion Tianji memiliki wajah yang jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, seseorang akan berbicara dengannya dengan nada ini, dan mendengarkan nada dari pihak lain. Jika dia tidak memimpin, dia tidak akan memilikinya kesempatan untuk mengambil tindakan nanti. Dia memandang Kaisar Taki dan Changsun. Jangan khawatir, ketika kamu bertarung, Ditaki dan Changsun tidak akan campur tangan. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta'acu ketika dia melihat keberatan dari kepala pavilion utama pavilion Tianji. Kepala pavilion-pavilion Tianji memandang Huang Xiaolong dengan curiga. Apakah kamu Huang Xiaolong, putra penciptaan? Putra surga tiba-tiba berkata kepada Huang Xiaolong, melihat Ditaki, Changsun, dan yang lainnya benar-benar mematuhi ras manusia muda ini, dan segera, dia menebak identitas Huang Xiaolong. Ketika semua orang di pavilion Tianji mendengar ini, ekspresi mereka terkejut. Tidak buruk, Huang Xiaolong mengangguk. Dia tidak takut bahwa putra surga dapat melarikan diri kali ini. Ketika Yuan Tian melihat bahwa Master Pavilion Tianji pavilion tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama, wajahnya kesal, dan dia tiba-tiba menamparkan Master Pavilion utama Pavilion Tianji. 13 jenis kekuatan ekstrim diaktifkan pada saat yang sama, dan 13 sinar cahaya yang ekstrim menerangi seluruh ruang. Kepala Pavilion-Pavilion Tianji tiba-tiba menoleh dan melihat 13 sinar cahaya ekstrim Yuan Tianji, pucat ketakutan, mengangkat telapak tangannya untuk menemuinya dengan seluruh kekuatannya, hanya untuk melihat 10 kekuatan ekstrim bersinar terang di telapak tangannya. Meskipun 10 kekuatan pamungkas dari kepala Pavilion Master Pavilion Tianji mengejutkan, mereka jauh dari sumber binatang raksasa pendukung langit Yuan Tianji. Ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan, seperti dua gunung raksasa dengan kekuatan pamungkas yang bertabrakan. Gemetar, Saat Master Pavilion Utama Pavilion Tianji terbang keluar, aliran magma ungu merah di bawah memercik ribuan mil, dan aliran magma yang awalnya penuh dengan daerah sekitarnya menghilang. Utra surga dan penguasa lain dari Pavilion rahasia surgawi, yang tidak dapat melarikan diri, terguncang oleh tepi keduanya dan memuntahkan darah. Master Pavilion Pavilion Tianji menabrak bagian bawah aliran magma, dan segera ditelan oleh aliran magma. Kamu, Utra Tianji dan penguasa Pavilion Tianji memandang Yuan Tianji dan terlalu takut untuk berbicara. 13 Kekuatan Ekstrim Sebenarnya ada 13 Master Kekuatan Ekstrim di dunia naga kuning. Kaisar Taki, Changsun dan yang lainnya juga cukup ketakutan ketika mereka melihat bahwa kepala Pavilion-Pavilion Tianji diledakkan oleh Yuan Tianji. Selain itu, ia memiliki 10 Kekuatan Ekstrim dan juga 5 Kesempurnaan, bukan 4 yang dipikirkan semua orang sebelumnya, tetapi masih terpesona oleh Yuan Tianji. Wajah Huang Xiaolong acu tak acu, dan dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bahkan 13 jenis kekuatan ekstrim yang dia gunakan sekarang, baju besi Huanglong dan bila ganda Huanglong, tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat mengikat binatang raksasa pendukung langit Yuan Tianji, belum lagi Master Pavilion Utama Pavilion Tianji. Pada saat ini, permukaan aliran magma pecah, dan kepala Pavilion Utama Pavilion Tianji, yang baru saja diledakkan ke dasar sungai, terbang keluar, wajahnya pucat, dan ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak dia datang ke dunia Huanglong. Ini pertama kalinya aku terluka parah. Aku tidak menyangka ada Master seperti Master Pavilion di dunia Huanglong. Dia memandang Yuan Tianji dan berkata, sebelum dia selesai berbicara, dia memuntahkan darah emas. Yuan Tianji melirik kepala Pavilion Pavilion Tianji dengan dingin apa yang nomor satu dalam daftar kehancuran dunia, seperti semut. Kepala Pavilion Kepala Pavilion Tianji tersipu. Namun, dia juga tahu apa arti dari 13 kekuatan ekstrim, jadi meskipun dia marah, dia tidak membuka mulutnya untuk membantah. Yuan Tianji mengabaikan orang-orang di Pavilion Tianji. Dengan sekejap, dia datang ke langit di atas bulan darah, dan telapak tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Saya melihat cahaya bulan merah darah yang disemprotkan dari permukaan bulan darah ditekan olehnya, dan itu ditekan. Kembali ke dalam bulan darah. Melihat pemandangan ini, semua orang di Pavilion Tianji merasakan kejutan tiba-tiba, tetapi mereka tahu betapa sulitnya untuk menekan cahaya bulan merah darah kembali ke bulan darah, karena selama lebih dari seribu tahun, mereka telah mencoba berbagai metode bersama, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Tiba, tapi Yuan Tian baru saja menekan cahaya bulan merah darah kembali ke bulan darah. Huang Xiaolong melihat keinginan Yuan Tianji untuk mengumpulkan bulan darah, dan mengabaikannya. Bagaimana mungkin bulan darah dikumpulkan dengan begitu mudah? Dia dapat melihat bahwa semua orang di Pavilion Tianji telah berada di sini selama beberapa tahun, tetapi mereka masih tidak dapat mengumpulkannya. Bulan darah, Huang Xiaolong memandang kepala Pavilion utama Pavilion Tianji yang terluka parah, dan kemudian berkata kepada Ditaki, Changsun dan yang lainnya, serahkan semua orang di Pavilion Tianji kepada saya, Anda dapat memblokir daerah sekitarnya, jangan biarkan putranya melarikan diri dari Tianji. Ya, Yang Mulia, Changsun, Ditaki, Lei Yu dan yang lainnya dengan hormat menanggapi, dan kemudian mundur ke kejauhan, menghalangi rute pelarian putra surga dan yang lainnya. Ketua Pavilion-Pavilion Tianji melihat bahwa Huang Xiaolong akan berurusan dengan dirinya sendiri dan Tuan Pavilion Tianji sendirian. Kalian mundur, aku akan menjaga Huang Xiaolong. Kepala Pavilion-Pavilion Tianji memblokir semua orang di Pavilion Tianji, dan kemudian memandang Huang Xiaolong dengan dingin Huang Xiaolong. Aku tahu bahwa kamu melawan sembilan binatang buas. Raja sendirian, tetapi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya terluka parah, jadi saya bukan lawan Anda, dan di mata saya, Anda tidak lebih dari sedikit. Setelah berbicara, sosoknya melintas, dan dia sadar. Huang Xiaolong dan mendorong telapak tangannya. Dengan peluncuran telapak tangannya, sepuluh kekuatan ekstrim melonjak, dan semua orang memiliki ilusi, seolah-olah langit dan bumi didorong olehnya, seolah-olah ribuan Gunung Raksasa tidak dapat menghentikan telapak tangan mereka. Melihat bahwa kepala Pavilion-Pavilion Tianji menyerang dengan seluruh kekuatannya dan ingin meledakkan dirinya sendiri dengan satu pukulan untuk menghilangkan kebenciannya, wajah Huang Xiaolong acuh tak acuh, sama seperti Yuan Tianji sebelumnya, dia menamparnya dengan telapak tangan. Dengan satu telapak tangan, langit dan bumi terputus, ribuan bintang dihancurkan, dan lubang telapak tangan muncul satu demi satu di ruang ungu merah, seolah-olah dicap oleh seseorang. Sama seperti Putra Surgawi dan yang lainnya mundur, mereka melihat bahwa kepala Pavilion Master dari Pavilion Rahasia Surgawi menembak kembali. Kali ini, tembakannya lebih jauh ke belakang. Baru saja, Yuan Tianji tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi kali ini, Huang Xiaolong tidak begitu sopan dan mencoba yang terbaik. Melihat 13 jenis sinar cahaya ekstrim yang dibawa di telapak tangan Huang Xiaolong, Rahasia Putra Surga dan yang lainnya kehilangan akal. 10. 13. Sebelumnya, Huang Xiaolong bertarung melawan sembilan Bismas terhebat, bukankah dia mengatakan bahwa dia hanya tujuh kekuatan pamungkas? Sekarang, Huang Xiaolong telah benar-benar memahami ke-6 lainnya. Bahkan ruang dan waktu dipahami. Lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong memandang kepala pavilion-pavilion Tianji yang sekarat di depannya. Dia ingin memanggil Huang Long of Creation, dan ketika dia dicetak dengan merek penciptaan, dia menemukan bahwa jejak penciptaan tidak berguna baginya. Huang Xiaolong terkejut. Kepala pavilion-pavilion Tianji tersenyum dan berkata, Huang Xiaolong, apakah ini kejutan? Kamu bukan dari dunia naga kuning. Wajah Huang Xiaolong tenang, karena jejak pembuatan garis keturunan Huang Longnya hanya berlaku untuk orang-orang di dunia naga kuning. Tidak buruk, kepala pavilion-pavilion Tianji pavilion memandang Huang Xiaolong dengan mengejek sepertinya kamu tidak terlalu bodoh, lebih baik kamu membiarkan kami pergi. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu dan seluruh dunia Huang Longmu akan hancur dimakamkan bersamamu. Benarkah? Wajah Huang Xiaolong acuh tak acuh. Namun, meskipun merek penciptaan tidak efektif, Huang Xiaolong memiliki cara untuk mencari jiwanya, tetapi itu hanya sedikit merepotkan. Setengah hari kemudian, setelah Huang Xiaolong mencari jiwa master pavilion utama pavilion Tianji, putra pavilion Tianji dan yang lainnya, dia sedikit terkejut. Itu hanya wakil master pavilion dari pavilion Tianji. Selama bertahun-tahun, kepala pavilion-pavilion Tianji yang sebenarnya telah mengoperasikan segalanya di belakang layar, dan wakil pemilik pavilion-pavilion Tianji maju ke depan menggantikannya. Rahasia putra surga adalah asli, dan Huang Suai dan rahasia putra surga sebenarnya adalah sepupu. Tidak heran mereka terlihat sangat mirip. Adapun wakil master pavilion-pavilion Tianji palsu ini, dia adalah paman kedua dari putra Tianji, mereka berempat adalah keluarga super besar dari dunia lain. Keluarga mereka menempati urutan pertama di dunia lain, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keluarga pertama di alam semesta. Kekuatan sebenarnya dari master pavilion Tianji tidak dapat diprediksi, tetapi di antara generasi muda keluarga mereka, mereka hanya berada di peringkat 10 besar. Adapun wakil pemilik pavilion-pavilion Tianji palsu ini, di antara generasi muda keluarga mereka, mereka nyaris tidak masuk ke dalam 30 besar. Huang Xiaolong terkejut. Tanpa diduga, ada raksasa seperti itu di belakang pavilion Tianji. Selain itu, Huang Xiaolong belajar dari ingatan mereka bahwa hilangnya ayahnya terkait dengan keluarga di belakangnya. Namun, wakil pemilik pavilion-pavilion Tianji dan putra Tianji ini tidak tahu banyak, dan pemilik pavilion-pavilion kepala pavilion Tianji yang sebenarnya mungkin tahu keberadaan ayahnya sekarang. Huang Rong, kata Huang Xiaolong. Huang Rong adalah nama asli dari kepala pavilion utama pavilion Tianji. Nama keluarga mereka juga Huang, dan mereka juga naga. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa kepala pavilion-pavilion Tianji dan Huang Suai belum meninggalkan dunia Huanglong. Mereka dan sekelompok master pavilion Tianji lainnya pergi ke dunia monster dan monster di luar dunia. Temukan hati naga kuning. Jantung naga kuning ada di dunia monster dan monster di luar dunia. Utra surga datang ke tempat asalnya untuk menemukan bulan darah, dan mereka pergi ke hati naga kuning. Mata Huang Xiaolong berkedip, kali ini, dia pasti tidak bisa membiarkan Huang Suai melarikan diri lagi. Jika pihak lain melarikan diri lagi, mungkin mereka akan melarikan diri kembali ke keluarga mereka. Pada saat itu, akan sulit untuk menemukan Huang Suai lagi dan mengambil jubah Huanglong. Huang Xiaolong melirik Yuan Tianji, yang berdiri di atas Blut Moon dengan tergesa-gesa untuk memperbaiki Blut Moon. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Yuan Tianji. Jika dia memiliki jubah naga kuning, itu akan berbeda. Jubah naga kuning tidak terkalahkan, kecepatannya telah melonjak, dan kecepatannya seharusnya tidak lebih lambat dari Yuan Tianji. Huang Xiaolong melemparkan wakil master pavilion-pavilion Tianji dan putra Tianji ke kompor Pil Sun Moon dan tinggal bersama hantu beracun, Jian Sun dan yang lainnya. Sepertinya kita harus menemukan kesempatan untuk meningkatkan kompor Pil Sun Moon. Huang Xiaolong berpikir dalam hati bahwa meskipun kompor Pil Sun Moon sudah menjadi artefak dunia tingkat tinggi, itu masih agak rendah untuk Huang saat ini. Xiaolong, jika kompor Pil Sun Moon ditingkatkan menjadi perangkat kuasa creation, kekuatannya akan meningkat berkali-kali. Ada pun selusin orang lain di pavilion Tianji, karena mereka milik dunia Huanglong, Huang Xiaolong menggunakan merek penciptaan untuk mengendalikan mereka. Setelah melakukan semua ini, Yuan Tianji masih sibuk di bulan darah. Melihat Yuan Tianji berkeringat deras, Huang Xiaolong tidak terburu-buru dan membiarkannya memperbaiki bulan darah. Huang Xiaolong duduk bersila di samping, mengunyah ramuan surgawi. Setelah waktu yang lama, Yuan Tian, yang telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki bulan darah, melihat Huang Xiaolong dengan lesu di sampingnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Huang Xiaolong, apa maksudmu? Huang Xiaolong mengangkat bahu. Apakah kamu tidak akan memperbaiki blood moon? Aku tidak akan menerima bantuanmu. Kamu, Yuan Tian kesal, dia tidak menyangka blood moon menjadi sangat sulit untuk disempurnakan. Dia berpikir bahwa dengan 13 kekuatan ekstrimnya, dengan kekuatan dari 7 kesempurnaan besar, akan mudah untuk menyaring dan mengambil blood moon ini, tetapi sekarang tampaknya sulit untuk memperbaikinya. Mengambilnya tanpa 10.000 tahun. 10.000 tahun. Dia memikirkan bagaimana Huang Xiaolong menggunakan darah ciptaan Huang Long untuk mengumpulkan pohon asal. Menekan kemarahan di hatinya, dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata kamu dan aku akan bekerja sama untuk memperbaiki bulan darah ini, dan kami akan menggunakan bulan darah ini untuk berkultivasi bersama di masa depan. Huang Xiaolong memandang pihak lain dengan setengah tersenyum. Apakah kamu yakin? Yuan Tian melihat ekspresi setengah tersenyum Huang Xiaolong, wajahnya memerah dan dia marah Huang Xiaolong. Jangan berpuas diri, jika aku tidak bisa mengambil darah ini. Bulan, kamu juga tidak mau mengambilnya. Setelah waktu yang lama, keduanya akhirnya bergandengan tangan untuk mengambilnya. Bulan darah ini, dikatakan sebagai upaya bersama, sebenarnya dikumpulkan oleh Huang Xiaolong sendirian. Melihat Huang pemurnian muda Xiaolong dari bulan darah dengan darah ciptaan Huang Long, dan mengambilnya dengan mudah, wajah Yuan Tianyi jelek, dia mengerti, sendirian. Kelahiran itu penting, siapa yang menyuruh orang untuk memiliki ayah yang baik. Jika bukan karena ayah baik Huang Xiaolong dan garis keturunan penciptaan Huang Long, bagaimana dia bisa ditekan oleh Huang Xiaolong di mana-mana. Setelah mengambil Blut Moon, Huang Xiaolong tidak tinggal lebih lama, dia meninggalkan ruang ungu merah, dan keluar dari lautan Blut Moon bersama semua orang. Sejak Huang Xiaolong mengambil bulan darah, energi bulan darah tidak lagi terselubung, sehingga warna merah darah dari lautan bulan darah perlahan memudar, saya khawatir itu akan hilang sepenuhnya setelah beberapa hari. Setelah meninggalkan Laut Bulan Darah, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi ke dunia monster di luar dunia, karena dia tahu bahwa Huang Rong, Huang Suai, kepala pavilion master pavilion Tianji, dan yang lainnya pergi ke dunia monster. Dan monster di luar dunia untuk menemukan hati Huang Long, Huang Xiaolong secara alami tidak berminat untuk tinggal di dunia suci asal. Terus berlatih. Namun, sebelum pergi ke dunia monster di luar dunia, Huang Xiaolong mampir ke markas besar klan takdir. Huang Xiaolong bertemu Li Yi, Patriar klan takdir. Setelah berbicara, Li Yi sedikit terkejut dan terkejut ketika mengetahui niat Huang. Xiaolong yang mulia akan pergi ke wilayah hitam laba-laba emas. Manusia dan monster. Dunia ras manusia disebut dunia suci, seperti dunia suci Tuo, asal-usul dunia suci sedangkan dunia monster disebut domain hitam, seperti domain hitam Buddha dan Iblis, domain hitam Tianchen, domain hitam tanpa pedang, dan domain hitam Wanmai. Ras manusia terkuat adalah origin Saint Realm, dan monster terkuat adalah Golden Speeder Black Domain. Oleh karena itu, Li Tianyi, Patriar klan takdir, terkejut dan terkejut ketika mendengar bahwa Huang Xiaolong akan pergi ke domain hitam laba-laba emas. Yah, aku tahu bahwa Patriar Li Tianyi pernah ke Golden Speeder Black Territory, dan lebih dari sekali, dia akrab dengan Golden Speeder Black Territory dan Golden Speeder Klan, jadi aku pergi ke Golden Speeder Black Territory kali ini, berharap Patriar Li Tianyi bisa bersamaku. Pergilah, kata Huang Xiaolong. Kepala pavilion-pavilion Tianji Pavilion, Huang Rong dan Huang Suai, pergi ke Golden Speeder Black Domain untuk menemukan jantung Huanglong. Wajah Li Tianyi rumit, dengan nostalgia, kecemburuan, kekaguman, dan kemarahan, jelas mengingat beberapa peristiwa masa lalu antara dia dan klan laba-laba emas. Oke, aku akan mengikuti yang mulia ke domain hitam laba-laba emas. Setelah beberapa saat, Li Tianyi menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Huang Xiaolong menganggup dan tersenyum kalau begitu kita akan berangkat nanti. Jika Li Tianyi, Patriar Klan Takdir, bisa pergi bersamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, Lei Yu melangkah maju dan menghela nafas apakah kamu tidak akan bertemu Meng Bing Lan. Meng Bing Lan, Presiden Kamar Dagang Bing Lan, telah melajang selama bertahun-tahun demi Li Tianyi, Patriar Klan Takdir. Saya hanya berharap suatu hari Li Tianyi dapat berubah pikiran. Li Tianyi tercengang, memandang Lei Yu, dan menggelengkan kepalanya hatiku ada di Su'er, Bing Lan mengerti. Su'er adalah nama panggilannya untuk Putri Klan Laba-laba emas. Ketika Lei Yu mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya sedikit kesepian. Karena tidak ada yang perlu dipersiapkan, setengah jam kemudian, semua orang berangkat ke alam setan laba-laba emas di dunia monster. Sangat jauh dari alam suci asal ke alam iblis laba-laba emas, dan ada lebih dari selusin alam iblis di dunia monster di jalan, jadi perjalanan ini pasti akan penuh dengan rintangan, tetapi semua orang adalah penguasa Tuhan, dan mereka tidak terlalu peduli, tidak peduli berapa banyak monster yang ada. Tuhan, tidak peduli berapa banyak rintangan, dorong saja secara horizontal. Kerumunan mendorong puncak gunung Zilei menjadi cahaya Zilei dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Segera, dia meninggalkan dunia suci asal dan memasuki dunia monster. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk sampai ke Golden Speeder Demon Realm, jadi Huang Xiaolong dan Yuan Tianyi dan dua berkultivasi di Sun Moon Pilferness dan menyadari 13 kekuatan ekstrim di bawah Tree of Origin. Di bawah keduanya adalah tanah suci, dan kekuatan cahaya murni melonjak, sementara di langit, ada bulan darah, menyemprotkan cahaya bulan berdarah, terus-menerus membuat dua tubuh tau, memperkuat dua garis keturunan dan tubuh tau. Pohon-pohon pesawat di sekitarnya dan pohon-pohon awal waktu menyemburkan api pohon-pohon pesawat dan semangat awal waktu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. 3.155. Beberapa tahun kemudian, ketika Huang Xiaolong dan Yuan Tian keluar, mereka telah tiba di domen hitam laba-laba emas. Seperti domen hitam lainnya di dunia monster, domen hitam laba-laba emas redup dan gelap, dan energi sihir gelap yang mengambang di angkasa lebih dan lebih kuat daripada domen hitam lainnya. Jika pembangkit tenaga manusia lainnya memasuki domen hitam tak terbatas dari dunia monster ini, mereka benar-benar tidak terbiasa, karena sulit bagi daunzun biasa untuk bertahan hidup di dunia yang gelap dan jahat ini. Yang mulia, kemana kita akan pergi sekarang? Melihat dunia yang remang-remang tanpa jejak sinar matahari, Lei Yu bertanya. Meskipun dia telah lama tinggal di dunia suci asal, ini adalah pertama kalinya dia datang. Di sini, yang dikenal sebagai monster terkuat di dunia, The Golden Speeder Black Domain, jadi, agak bersemangat. Huang Xiaolong memandang Lei Yu dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi langsung ke markas klan laba-laba emas, dan kemudian kepala klan laba-laba emas akan diserahkan kepadamu. Kekuatanku di depan Patriar klan laba-laba emas hanya cukup untuk mendorong di antara giginya, jadi lupakan saja, Patriar klan laba-laba emas harus menyerahkannya kepada Changsun, dan Ditaki dan yang lainnya akan menghadapinya. Semua orang tertawa. Patriar klan laba-laba emas, sebagai pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia monster, tidak begitu mudah untuk dihadapi. Meskipun Lei Yu biasanya sombong, dia masih memiliki kesadaran diri. Pergi, pergi ke markas klan laba-laba emas. Setelah tertawa, Huang Xiaolong berkata, lalu menyingkirkan gunung Zilei, dan mengendarai Lei Yu untuk menerobos udara terlebih dahulu, dan semua orang mengikuti. Wilayah hitam laba-laba emas tidak terbatas, dan jauh lebih besar daripada alam Sein asal. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan kepala pavilion Master Huang Rong dan Huang Suai dari pavilion Tianji di wilayah hitam laba-laba emas ini. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus menggunakan bantuan kekuatan klan laba-laba emas. Klan laba-laba emas adalah klan nomor satu di dunia monster dan kekuatan no. Satu di domain laba-laba emas hitam. Klan ini mengendalikan sebagian besar domain laba-laba emas hitam. Dengan bantuan klan laba-laba emas, itu akan menjadi jauh lebih mudah untuk menemukan Huang Rong dan Huang Suai, Master pavilion utama pavilion Tianji. Titik. Mungkin Patriar klan laba-laba emas sudah tahu keberadaan Huang Rong dan Huang Suai. Mendengar bahwa Huang Xiaolong benar-benar ingin pergi langsung ke markas klan laba-laba emas, Li Tianyi, Patriar klan takdir, memiliki ekspresi yang rumit. Jangan khawatir, kami akan membantumu menyelamatkan laba-laba itu ketika kami tiba di markas klan laba-laba emas, kata Huang Xiaolong kepada Li Tianyi. Li Tianyi tampak bersyukur, dan berterima kasih-terima kasih, Yang Mulia, bawahan Anda harus ramah ke tanah. Semua orang sangat cepat, dan mereka terus berjalan sepanjang jalan, melintasi domain hitam laba-laba emas satu demi satu. Setelah setengah sebulan, mereka akhirnya datang ke laba-laba emas, wilayah suku laba-laba. Setelah datang ke wilayah klan laba-laba emas, saya melihat bahwa langit penuh dengan pesawat ruang angkasa, dan ada aliran pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya di domain hitam laba-laba emas. Pembangkit tenaga listrik ini tampaknya bergegas ke markas klan laba-laba emas. Perkawinan antara klan laba-laba emas dan klan Mo Neu adalah peristiwa besar di dunia monster kita. Banyak klan super dari daerah kulit hitam di sekitarnya datang untuk memberi selamat kepada kita. Kita harus bergegas ke markas klan laba-laba emas, jika tidak kita akan terlambat. Aku khawatir tidak ada tempat untuk berdiri. Pada saat ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik monster lewat, seseorang berkata. Klan laba-laba emas dan klan Mo Neu sudah menikah. Huang Xiaolong dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Li Tianyi, patriar klan takdir, mengubah wajahnya. Untuk klan monster pertama seperti klan laba-laba emas, jika mereka menikah, mereka umumnya tidak akan menggunakan murid inti biasa klan laba-laba emas. Kecuali klan laba-laba emas, patriar klan laba-laba, maka klan laba-laba emas juga hanya putri klan laba-laba emas yang paling terhormat. Saat itu, patriar klan laba-laba emas memisahkan dia dan putri klan laba-laba emas, dan patriar klan laba-laba emas terus memaksa putri klan laba-laba emas untuk menikahi monster yang kuat. Apakah ini tujuan pernikahan ini? Melihat sekelompok monster dan monster pergi, Li Tianyi sedang terburu-buru, dan dengan sekejap, dia menghentikan sekelompok monster dan monster. Kelompok pembangkit tenaga monster melihat bahwa seseorang tiba-tiba menghentikan mereka dan yang lainnya, wajah mereka tenggelam, dan mereka hendak mengajukan pertanyaan. Tiba-tiba, mereka melihat Li Tianyi mengulurkan tangannya dan membawa pemimpin kelompok pembangkit tenaga monster di depan, pihak lain terkejut menemukan itu, dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang telah terjadi? Kekuatan dunia di tubuhnya jelas tidak dipenjara, tetapi tidak bisa bergerak. Melihat bahwa tuan di bawah komandonya akan melangkah maju, dia buru-buru berteriak berhenti. Setelah meminum orang-orang di bawah komandonya, dia dengan hormat berkata kepada Li Tianyi, Tuan ini, ada apa? Karena Huang Xiaolong, Li Tianyi dan yang lainnya memblokir aura mereka dan melakukan ilusi, sehingga pihak lain tidak dapat melihat bahwa Huang Xiaolong dan yang lainnya adalah manusia. Aku bertanya padamu, siapa dua orang yang menikah dengan klan laba-laba emas dan klan Mo Niu kali ini? Li Tianyi bertanya dengan suara yang dalam, matanya berkedip merah. Ketika ahli mendengar ini, dia merasa lega dan dengan cepat menjawab, Ini putri Jin Xin dari klan laba-laba emas dan patriark klan Mo Niu. Putri Jin Xin, ini benar-benar laba-laba. Mata Li Tianyi langsung melotot tajam. Laba-laba adalah nama panggilannya untuk putri klan laba-laba emas, dan Jin Xin adalah nama aslinya. Merasakan niat membunuh pada Li Tianyi, sang master gemetar ketakutan tuan, apa yang anda? Bukankah kepala klan Mo Niu sudah punya istri? Dan saya ingat lebih dari satu. Li Tianyi bertanya bahwa seorang master monster. Tampaknya merasakan kebencian Li Tianyi terhadap kepala klan Mo Niu. Master monster itu berkata, Kepala klan Mo Niu memang telah menikahi enam anak perempuan, Tetapi saya mendengar bahwa setelah kepala klan Mo Niu menikahi putri laba-laba emas, Dia akan membiarkan dia menjadi putri laba-laba emas. Istrinya, dan yang lainnya menjadi selir. Ketika Li Tianyi mendengar ini, dia meraung marah, Laba-laba emas tua, kamu abadi. Kamu lebih suka putrimu menikahi ratu orang lain daripada membiarkan dia menikah dengan orang lain. Menikahlah denganku, putri. Aku akan membunuhmu, pak tua. Niat membunuhnya sama nyatanya, memotong dunia sekitar menjadi berkeping-keping. Ini adalah kekuatan ruang di alam kesempurnaan. Li Tianyi telah berkultivasi dengan panik selama bertahun-tahun, Dan akhirnya dia telah mengembangkan kekuatan ruang absolut ke kondisi sempurna. Merasakan aura menakutkan Li Tianyi, Kelompok master monster menjadi pucat karena ketakutan. Setelah itu, Li Tianyi mengajukan beberapa pertanyaan kepada sekelompok ahli monster, Dan akhirnya membiarkan mereka pergi dan membiarkan mereka pergi. Yang mulia, saya terlalu bersemangat sekarang, jadi. Li Tianyi datang ke sisi Huang Xiaolong dan berkata dengan malu. Huang Xiaolong melambaikan tangannya tidak apa-apa, Orang lain akan memiliki reaksi seperti itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Karena pernikahannya setengah bulan lagi, Kita bisa mengejar ketika kita bergegas ke sana. Dengan kecepatan mereka, Mereka bergegas ke markas klan laba-laba emas. Tidak butuh waktu setengah bulan sama sekali. Namun, meskipun ada cukup waktu, Semua orang tidak berhenti di jalan, Dan terus berjalan, Setelah sepuluh hari, Mereka akhirnya tiba di markas klan laba-laba emas. Klan laba-laba emas adalah klan terbesar di dunia monster, Dan pernikahan putri mereka memang merupakan peristiwa besar di seluruh dunia monster. Saat mereka datang ke markas klan laba-laba emas, Tingkat keributan di luar dugaan. Huang Xiaolong dan lainnya, Mumi, Ada begitu banyak tuan. Aku takut semua monster dan monster di wilayah hitam di sekitarnya bisa datang. Lei Yu merasakan nafas dunia yang kuat dan berkata dengan terkejut. Beberapa dari nafas ini sangat kuat sehingga bahkan dia merasakan penindasan. Saya khawatir saya bisa masuk ke dalam sepuluh besar daftar kepunahan dunia. Bahkan kepala sepuluh tuan besar seperti Changsun dan kepala sepuluh raja binatang buas seperti Ditaki memiliki ekspresi serius. Jika mereka bertarung sendirian, mereka secara alami tidak takut, tetapi ada terlalu banyak lawan. Berapa banyak ahli yang ada di domain hitam laba-laba emas? Ditambah tuan dari domain hitam di sekitarnya. Bahkan jika itu adalah seluruh Holy Land of Oregon, Ditambah semua ahli dari Fierce Land of Deadbeats dan Land of Oregon, Saya khawatir tidak banyak ahli yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Golden Speeder Rache. Tanda seru. Bahkan Huang Xiaolong terkejut, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak master monster. Namun, Huang Xiaolong tidak peduli dan berkata sambil tersenyum sepertinya Kali ini kita ingin menyelamatkan orang, itu bukan tugas yang mudah. Li Tianyi, Patriar Klan Takdir, tidak bisa tertawa, tidak menyangka akan ada begitu banyak monster master. Bahkan jika kekuatan absolut ruang angkasanya telah selesai, Begitu banyak master monster telah membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuan Tian tanpa ekspresi, tidak tahu harus berpikir apa. Ayo masuk. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan memasuki markas klan laba-laba emas bersama semua orang. Pada saat ini, di atas aula utama markas klan laba-laba emas, Banyak domen hitam laba-laba emas dan para kepala domen hitam di sekitarnya berkumpul bersama, Termasuk klan laba-laba emas dan klan Mo Niu. Leluhur klan super semuanya master, setidaknya jenis yang bisa masuk ke peringkat pemusnahan dunia. Jin Xin, Patriar Klan Laba-laba emas, sedang duduk di kursi utama di tengah aula. Ada kerutan di wajahnya, dan dia tampak sangat tua. Jika bukan karena dua garis cahaya kemasan di wajahnya, alis, Dia hampir tidak berbeda dari lelaki tua biasa, dan dia tidak memiliki sikap yang mengesankan, sangat kurus. Mo Cheng, kepala klan Mo Niu, menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan hormat apa yang dikatakan Jin Xin, Mengangguk dari waktu ke waktu, dan akhirnya berkata, Yakinlah, Tuan Jin Xin, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda di masa depan. Masa depan, dan aku akan bersikap baik kepada Putri Jin Xin. Jin Xin mengangguk, dengan senyum puas aku secara alami merasa nyaman denganmu. Mo Cheng, kepala klan Mo Niu, yang dikenal sebagai orang nomor satu dari generasi muda di Golden Speeder Black Domain, Tidak pernah mengecewakannya. Selama bertahun-tahun, kekuatannya telah tumbuh. Da Jin benar-benar dapat masuk ketiga besar di Golden Speeder Black Domain. Meskipun masih ada jarak darinya, dia percaya bahwa pihak lain tidak akan kalah dengannya di masa depan. Selama bertahun-tahun, ia sering mundur, jarang terlibat dalam urusan dunia, dan berniat mencari pengganti. Mo Cheng ini adalah orang terbaik untuk mengambil alih posisinya dan mengambil alih Golden Speeder Black Domain. Namun, litianya itu selalu menjadi perhatian saya. Jin Xin menambahkan sayang sekali dia telah melarikan diri beberapa kali. Mo Cheng, kepala klan Mo Niu, berkata jangan khawatir, Tuan Jin Xin, suatu hari, aku akan mengirim pasukanku langsung ke alam suci asal dan menyingkirkan litianya itu, bahkan jika dia bersembunyi di ujung bumi, aku pasti akan membunuhnya. Soal litianya dan putri laba-laba emas bukan rahasia lagi. Dia secara alami membenci litianya, kekasih lama putri laba-laba emas. Jin Xin mengangguk, dan hendak berbicara lagi ketika wajahnya tiba-tiba mengembun dan dia melihat ke luar aula. Ketika semua orang melihat ekspresi Jin Xin, mereka tidak bisa menahan perasaan aneh. Pada saat ini, ada teriakan di luar aula. Mo Cheng, kamu ingin membunuhku hanya karena sapimu. Kemudian, suara dingin masuk tidak tahu malu. Kemudian, semua orang di aula melihat sekelompok orang masuk. Huang Xiaolong, Litianyi dan yang lainnya menghilangkan ilusi dari tubuh mereka, dan tidak menyembunyikan aura mereka lagi. Ini kamu, Litianyi. Di aula, banyak monster dan monster mengubah ekspresi mereka dan berdiri satu demi satu. Litianyi memasuki markas klan laba-laba emas beberapa kali dan bermain melawan banyak master di aula, jadi ada banyak monster di aula orang-orang kuat mengenal Litianyi. Melihat itu adalah Litianyi, kepala klan Mo Niu, Mo Cheng, berdiri, matanya berkedip dingin, dan dia tertawa Litianyi, kamu sangat berani, kamu berani datang ke markas laba-laba emas. Klan ketika upacara pernikahanku diadakan. Karena kamu di sini, kali ini kamu tidak ingin pergi. Setelah mengatakan itu, dia akan memulai. Lambat, Jin Xin, patriar klan laba-laba emas, tiba-tiba berkata. Mo Cheng dan para master monster terkejut. Mata Jin Xin tertuju pada Chang Sun dan Dilong. Meskipun dia belum pernah melihat Chang Sun dan Dilong, dia bisa merasakan kekuatan ekstrim yang menakutkan di Chang Sun dan Dilong. Tidak ada satu pun dari keduanya yang lebih lemah darinya. Bagaimana umat manusia bisa memiliki tuan seperti itu? Jin Xin terkejut, dan yang lebih mengejutkannya adalah Chang Sun, Ditaki, Litianyi, dan yang lainnya semua mengikuti di belakang Huang Xiaolong, seperti pengikut. Meskipun dia bisa melihat bahwa Chang Sun dan Ditaki tidak lebih lemah darinya, dia tidak bisa melihat kedalaman Huang Xiaolong dan Yuan Tianyi. Berapa banyak yang kamu tanyakan? Jin Xin bertanya pada Huang Xiaolong, Chang Sun, Ditaki, dan yang lainnya. Chang Sun, Ditaki, kata Chang Sun dan Ditaki. Banyak pembangkit tenaga monster di aula belum pernah mendengar tentang Chang Sun dan Ditaki, tetapi ketika mereka jatuh ke telinga Jin Xin, itu seperti petir. Daois Chang Sun, kepala sepuluh penguasa utama negeri itu, dan Taoistaki, kepala sepuluh raja binatang buas di tanah binatang mati ada di sini. Apa, yang pertama dari sepuluh hegemon di tanah asal? Kepala sepuluh raja binatang buas. Wajah kepala klan monster dan monster di aula sangat berubah, dan bahkan Muceng, kepala klan-klan Mouniu yang akan memulai, terkejut. Meskipun sepuluh penguasa teratas di tanah asal dan sepuluh besar bismaster di tanah binatang mati tidak ada dalam daftar kepunahan, para patriark dari banyak klan super di dunia monster menyadari sepuluh penguasa teratas di tanah asal dan sepuluh bismaster teratas di tanah binatang mati. Apa artinya? Siapa kamu? Mata Jin Xin tertuju pada Divan dan yang lainnya. Namun, kami adalah sembilan raja binatang buas lainnya. Divan mengangguk, sembilan tuan lainnya di tanah asal juga mengakui identitas mereka. Para penguasa monster dan monster mendengar bahwa mereka adalah sepuluh penguasa teratas, dan sepuluh raja binatang buas semuanya ada di sana. Udara di aula menjadi berat. Jin Xin menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh saya tidak tahu Changsun, ada apa dengan semua rekan taois dari Ditaki. Kami di sini, ada dua hal. Huang Xiaolong yang berbicara, dan di bawah pengawasan Jin Xin, Muceng dan yang lainnya, Huang Xiaolong berkata lagi, Satu, ini tentang Li Tianyi dan Putri Kerajaan. Klan laba-laba emas, saya harap Patriark Jin Xin akan melepaskan. Putri klan laba-laba emas setuju dengan Li Tianyi untuk bersama kedua, Kepala Pavilion-Pavilion Tianji datang ke Domain Hitam Laba-Laba Emas, dan kami ingin Patriark Jin Xin untuk membantu kami mencari tahu keberadaan Kepala Pavilion utama Pavilion Tianji. Apa? Tidak mungkin. Sebelum Jin Xin bisa berbicara, Muceng, Kepala Klan Mouniu, berkata dengan tergesa-gesa. Jin Xin menatap Huang Xiaolong siapa yang mulia? Huang Xiaolong? Kata Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Jin Xin, Muceng dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi bingung, jelas mereka belum pernah mendengar tentang Huang Xiaolong. Karena kebangkitan Huang Xiaolong di Originsian Rilem berusia seribu tahun, dan Golden Speeder Black Domain dipisahkan dari Originsian Rilem lebih dari sepuluh tahun, Domain Hitam Setara dengan dipisahkan oleh lebih dari selusin dunia suci, jadi Jin Xin dan yang lainnya tidak tahu tentang Huang Xiaolong. Jin Xin memandang Changsun, Ditaki dan yang lainnya di belakang Huang Xiaolong, lalu berkata kepada Huang Xiaolong, Bagaimana jika kita tidak setuju? Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum jika Patriark Jin Xin tidak setuju, Aku khawatir dia harus menderita darah dan daging, jadi Patriark Jin Xin masih setuju. Mata Jin Xin membeku, dan dia mencibir bahkan jika kamu adalah sepuluh hegemon teratas, bagaimana jika sepuluh Raja Binatang Buas bergabung? Ini adalah Domain Hitam Laba-Laba Emas dan sebagian besar ahli Domain Hitam di sekitar kita, belum lagi sepuluh penguasa teratas, sepuluh Raja Binatang Buas bergabung, bahkan jika Anda memiliki seratus tuan, Anda harus memberi kami dengan patuh. Tanda seru, Huang Xiaolong tidak marah, dan berkata dengan tenang jika itu masalahnya, mari kita lakukan. Sebenarnya, dia sudah mengharapkan hasil ini. Sebagai ahli nomor satu di dunia monster, Jin Xin hampir bisa dikatakan memerintah seluruh dunia monster, jadi apa? Mungkin saja membiarkan putri Laba-Laba Emas pergi di bawah kehendak ras manusia Anda. Sebagai karena setuju dengan Li Tianyi dan mereka berdua, itu bahkan lebih mustahil. Bahkan jika seluruh Origin Secret Realm bergabung dengan Tuo Secret Realm dan banyak pasukan Secret Realm ras manusia untuk menyerang Golden Speeder Black Realm, Jin Xin tidak takut, dan akankah dia takut pada lebih dari 20 orang sepertimu. Bahkan jika Jin Xin tahu bahwa Huang Xiaolong adalah putra ciptaan, dia tidak akan setuju dengan Li Tianyi bersama. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan untuk melakukannya. Mata Jin Xin dingin, dan tubuhnya bergerak, dan dia datang ke Huang Xiaolong, dan dicetak dengan satu telapak tangan, kekuatan dunia dan kekuatan tertinggi dari seluruh tubuh luar biasa, semuanya kekuatan kegelapan dan semua kekuatan sihir di seluruh domen hitam Laba-Laba Emas. Getarannya tampak mengembun ke telapak tangannya dalam sekejap. Sama seperti Xiao Tianqi, penguasa alam Sein asal, Xiao Tianqi dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi dan kekuatan dao di alam Sein asal, dan Jin Xin, sebagai pengontrol domen hitam Laba-Laba Emas. Juga dapat menggunakan semua kekuatan kegelapan di domen hitam Laba-Laba Emas, dan semua keajaiban. Sebagai ahli nomor satu di dunia monster, Jin Xin lebih kuat dari Chang Sun dan Ditaki dalam hal kekuatannya sendiri. Selain semua kekuatan gelap dan semua kekuatan sihir di domen hitam Laba-Laba Emas, ia bisa terlihat betapa kuatnya telapak tangan ini. Telapak tangan ini, bahkan Chang Sun, Kaisar Taki tidak bisa menerimanya. Chang Sun dan Ditaki bergabung, Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk mengambil telapak tangan ini. Jin Xin dapat melihat bahwa Chang Sun, Ditaki dan yang lainnya dipimpin oleh Huang Xiaolong, jadi dia harus berurusan dengan Huang Xiaolong terlebih dahulu, dan selama Huang Xiaolong ditangani, maka Chang Sun, Ditaki dan yang lainnya akan ditangani. Selanjutnya jauh lebih mudah. Namun sayangnya, dia meminjam untuk memperkirakan kekuatan Huang Xiaolong. Melihat bahwa Jin Xin akan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya, Huang Xiaolong tersenyum ringan dan menyapanya dengan telapak tangan. Bentrokan telapak tangan, dunia bergetar hebat, belum lagi markas klan Laba-Laba Emas, seluruh wilayah hitam Laba-Laba Emas bergetar. Para master di Aula Muceng merasa bahwa langit dan bumi seolah-olah terbalik, dengan kepala di tanah dan kaki mereka di langit, darah mengalir ke belakang, sungai dan sungai menggantung terbalik di wilayah hitam emas. Laba-laba dan gunung-gunung ditekuk terbalik di tanah. Jin Xin hancur dan terbang keluar dan jatuh ke tempat perjamuan di luar Aula Utama, tanah hancur, dan minuman dan buah roh memercik ke seluruh langit. Banyak monster dan monster tidak dapat melarikan diri, dan langsung dihancurkan menjadi kabut darah oleh Jin Xin. Dengan telapak tangan ini, seluruh tubuh Jin Xin hancur, dan dia jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri untuk sementara waktu. Jin Xin tidak peduli dengan lukanya, menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di matanya 13 kekuatan ekstrim. Dan enam kesempurnaan besar. Baru saja, Jin Xin melakukan yang terbaik segera setelah dia bergerak. Dia ingin menghapuskan Huang Xiaolong dalam satu gerakan, tetapi Huang Xiaolong tidak mempertahankan kekuatannya. 13 jenis kekuatan ekstrim, kekuatan tiga dunia sepenuhnya diberikan. Monster utama di New Cheng juga gemetar ketakutan. Awalnya, mereka hanya menunggu Jin Xin memberi perintah sebelum mengambil tindakan, sekarang, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dari aula utama dan masuk ke kerumunan di luar aula utama. Seluruh tubuh kekuatan nirvana Jin Xin berkedip dan perlahan bangkit, tetapi kekuatan nirvananya belum lengkap, itu hanya yang terakhir, jadi kecepatan pemulihannya jauh lebih sedikit daripada Huang Xiaolong. Siapa yang mulia? Tanya Jin Xin. Begitu kata-katanya jatuh, cahaya kemasan memenuhi langit. Di belakang Huang Xiaolong, seekor naga emas membentang di langit, menyalip kehampaan. Luasnya langit membanjiri Jin Xin dan yang lainnya. Kejadian Huang Long Dalam beberapa hari, upacara pernikahan berlanjut, tetapi digantikan oleh putri klan laba-laba emas dan Li Tianyi, dan kepala klan Muniu Mo Cheng adalah pria terbaik, dan Jin Xin memimpin upacara pernikahan. Pesta pernikahan berlangsung selama sebulan. Sebulan kemudian, pusat kekuatan monster dan ras bubar. Malam sunyi, Huang Xiaolong berdiri di atas istana laba-laba emas. Hari-hari ini, Jin Xin, Patriar klan laba-laba emas, telah menggunakan kekuatan domen hitam laba-laba emas dan domen hitam di sekitarnya untuk memeriksa keberadaan kepala Master Pavilion dan Huang Suai dari Pavilion Tianji, tetapi Huang Rong dan yang lain sudah bersembunyi jauh, tapi tetap tak ada hasil. Meskipun Huang Xiaolong sangat ingin menemukan Huang Rong dan Huang Suai, dia hanya bisa menunggu hasil penyelidikan dari Jin Xin, kepala klan laba-laba emas. Tapi hari ini, Huang Xiaolong tidak tinggal diam, bersama dengan Chang Sun, Ditaki, Yuan Tianyi, dan lainnya, mereka memasuki kompor Pil Sun Moon dengan bantuan pohon asal, pohon indus, pohon awal mutlak, bulan darah, dan tanah suci untuk diolah. Meskipun ada lebih banyak Chang Sun, Ditaki, dan lainnya, tetapi efek kultivasinya lebih baik. Dalam perpaduan kekuatan pamungkas dengan Chang Sun, Ditaki, dan lainnya, Huang Xiaolong menyadari lebih cepat. Melihat ini, Yuan Tianyi juga menambahkannya, memobilisasi 13 jenis kekuatan ekstrim di tubuhnya dan menyatu dengan 13 jenis kekuatan ekstrim Huang Xiaolong. Dengan 13 jenis kekuatan ekstrim Yuan Tianyi, Huang Xiaolong bisa berlatih lebih cepat. Satu bulan lagi berlalu pada hari ini, Jin Xin melaporkan kepada Huang Xiaolong bahwa mereka telah menemukan jejak tuan rahasia surgawi dan lainnya. Oh, di Gua Sembilan Sereniti, Huang Xiaolong terkejut. Ada kota sembilan pengasingan di domain hitam laba-laba emas, yang merupakan salah satu kota terbesar dan paling terkenal di domain hitam laba-laba emas. Gua Jeyu adalah salah satu tempat paling ganas di wilayah hitam laba-laba emas. Itu setara dengan binatang buas asal dunia suci. Ada semua jenis binatang gelap, iblis gelap, dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di bawah Jeyu Gua Harta Langka Surga dan Bumi adalah tempat di mana orang-orang kuat dari laba-laba emas dan monster domain hitam dan monster memasuki pengalaman dan menjelajah. Ya, Yang Mulia, Jin Xin menjawab, kami mengetahui bahwa lebih dari seribu tahun yang lalu, para ahli dari pavilion Tianji pernah memasuki Gua Sembilan Keheningan. Mereka seharusnya menjadi kepala pavilion utama pavilion Tianji, dan mereka seharusnya telah memasuki bagian bawah. Lantai pertama, saya belum keluar selama bertahun-tahun, seharusnya masih di bawah. Gua Sembilan Nether, total sembilan lapisan, seperti sembilan lapisan neraka, lapisan bawah adalah paling berbahaya. Klan laba-laba emas memang sangat kuat, hanya dalam waktu dua bulan, mereka bahkan telah mengetahui apa yang terjadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Mengetahui bahwa Huang Rong, kepala pavilion utama pavilion Tianji, dan yang lainnya telah memasuki Gua Sembilan Ketenangan, Huang Xiaolong memutuskan untuk segera berangkat ke Kota Sembilan Ketenangan. Jin Xin berkata, bawahan ini akrab dengan Gua Sembilan Ketenangan, jadi biarkan bawahanmu mengikuti yang mulia di sana. Baiklah, Huang Xiaolong mengangguk. Dengan Jin Xin, penguasa domain hitam laba-laba emas, banyak hal akan jauh lebih nyaman. Beberapa menit kemudian, semua orang meninggalkan markas sembilan laba-laba klan dan berangkat ke Kota Sembilan Serenitis. Sebulan kemudian, semua orang datang ke Kota Sembilan Ketenangan. Pesawat luar angkasa Zilei yang mulia benar-benar menakjubkan. Jin Xin, yang telah berada di Gunung Zilei sepanjang jalan, menghela nafas kepada Huang Xiaolong. Dia dikejutkan oleh kecepatan Gunung Zilei. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya kecepatan Gunung Zilei masih lambat. Setelah beberapa saat, saya harus berolah raga lagi. Sebenarnya, Huang Xiaolong sudah lama memiliki ide ini. Di mata orang lain, Gunung Zilei cepat, tetapi di matanya-di matanya, kecepatan Gunung Zilei masih lambat sekarang, jadi setelah masalah antara kepala Pavilion Master dan Huang Suai dari Pavilion Tianji selesai, dia berencana untuk mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi materi keitian untuk dilatih kembali. Gunung Zilei Ketika Jin Shin mendengar bahwa Huang Xiaolong berpikir bahwa Gunung Zilei lambat, dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Setelah tiba di kota Jeoyu, Huang Xiaolong dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama di kota, dan langsung menuju pintu masuk Gua Jeoyu. Pintu masuk Gua Jeoyu terletak di utara kota Jeoyu. Tentara kota Jeoyu dijaga ketat. Semua orang kuat dari semua kelompok etnis yang memasuki Gua Jeoyu harus membayar sejumlah koin dao untuk masuk. Ketika mereka datang ke pintu masuk, Huang Xiaolong dan yang lainnya dihentikan. Tepat ketika Jin Shin hendak mengungkapkan identitasnya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan menyerahkan koin. Sebagai patriar klan laba-laba emas dan ahli nomor satu di domen hitam laba-laba emas, jika Jin Shin mengungkapkan identitasnya, dia takut kota Jeoyu akan terguncang. Mungkin berita itu akan menyebar ke Huang Rong, kepala pavilion master pavilion Tianji di Gua Jeoyu di telinga orang lain. Bagaimanapun, itu hanya koin dao, Huang Xiaolong memilikinya. Sekarang, Huang Xiaolong tidak kekurangan apapun, apalagi koin dao. Setelah membayar koin dao, semua orang memasuki Gua Sembilan Ketenangan. Begitu mereka memasuki Gua Sembilan Ketenangan, udara dingin yang berat dan gelombang udara gelap bergegas menuju semua orang. Gelombang udara yang dingin dan gelap ini membuat Huang Xiaolong memikirkan black gold abis tempat di taki mundur dan berkultivasi di tempat asalnya. Namun, dingin dan gelapnya Sembilan Gua Sereniti lebih kuat daripada Hei Hanyuan, dan ada roh jahat ekstra. Huang Xiaolong dan rombongannya terus berjalan, masuk jauh, dan segera, mereka datang ke pintu masuk lantai dua, dan kemudian memasuki lantai dua. Binatang buas, iblis gelap meningkat, Huang Xiaolong dan yang lainnya secara alami diserang oleh banyak binatang gelap dan setan gelap. Karena semakin jauh ke bawah, semakin kuat binatang buas dan iblis gelap, semakin besar perlawanannya, jadi butuh lebih dari tiga bulan bagi Huang Xiaolong dan yang lainnya untuk mencapai lantai Sembilan Gua Sembilan Sereniti. Lantai Sembilan Gua Sembilan Keheningan dikenal sebagai tempat paling berbahaya di domain hitam laba-laba emas. Raungan binatang buas mengguncang dunia. Di sini, bahkan seorang taois berpangkat tinggi biasa tidak akan dapat bergerak satu inci pun. Namun, setelah tiba di lantai Sembilan Gua Sembilan Ketenangan, Huang Xiaolong menemukan bahwa ada beberapa master memasuki lantai Sembilan. Jin Xin merasa aneh melihat begitu banyak master di lantai Sembilan. Biasanya, tidak mungkin begitu banyak master memasuki lantai Sembilan. Lagi pula, lantai Sembilan terlalu berbahaya. Binasa, itu bukan karena ada beberapa bahan surgawi dan harta duniawi di lantai Sembilan, jadi tuan-tuan ini telah mendengar angin dan bergegas ke lantai Sembilan, kan? Kata Demon Hezen. Jin Xin mengangguk itu mungkin. Lantai Sembilan Gua Sembilan Ketenangan sering memiliki harta surga terbuka yang lahir, dan bahkan bunga waktu dan rumput reinkarnasi void. Bunga waktu dan rumput reinkarnasi void. Semuanya terkejut. Ya, Jin Xin berkata, namun, hal-hal seperti bunga waktu dan rumput reinkarnasi void sangat langka, dan mereka tidak akan terlihat dalam ratusan juta tahun. Pada saat ini, sekelompok master monster terjadi, untuk terbang, Huang Xiaolong dan yang lainnya menghentikannya dan bertanya, baru kemudian kami tahu. Dalam beberapa bulan terakhir, ada berita bahwa tanah berlapis kaca telah lahir di lantai Sembilan Gua Sembilan Ketenangan. Liu Litu, semua orang terkejut, bahkan Huang Xiaolong. Jenis tanah kaca berwarna ini, seperti tanah murni yang diperolehnya di lautan kerangka, adalah tanah spiritual yang langka untuk membuka langit. Seperti tanah suci, tanah kaca berwarna dapat memurnikan tubuh dan jiwa orang-orang. Tao, tapi sedikit lebih rendah dari tanah suci, tidak memiliki tanah suci sudah cukup untuk membuat kekuatan semua pihak berjuang untuk sesuatu. Tidakkah kalian sesama Taoist tahu bahwa tanah kaca berwarna lahir? Karena Huang Xiaolong, Jin Xin dan yang lainnya melakukan ilusi, pihak lain tidak dapat mengenali Jin Xin. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, kami sudah dalam perjalanan selama beberapa bulan terakhir, dan kami tidak mengetahuinya. Jadi itulah yang terjadi. Huang Xiaolong menolak kebaikan pihak lain. Meskipun tanah glasir berwarna itu berharga, itu bukan apa-apa baginya. Kali ini dia hanya datang ke sini untuk hati Huang Long dan jubah Huang Long huang suai. Melihat penolakan Huang Xiaolong, pihak lain tidak enggan, dan memimpin kerumunan untuk pergi. Huang Xiaolong dan rombongannya terus mencari keberadaan Huang Rong dan Huang Suai, Huang Xiaolong mendorong darah ciptaan Huang Long secara ekstrim. Selama ada hati Huang Long dan jubah Huang Long di dekatnya, dia pasti bisa merasakannya. Titik, karena masuknya pembangkit tenaga listrik dari semua sisi ke lantai sembilan gua sembilan sereniti, lantai sembilan sangat hidup, dan ada perkelahian dan pertempuran sengit di mana-mana. Untuk ini, Huang Xiaolong dan yang lainnya mengabaikan mereka, dan mencari Huang Rong, Huang Suai dan yang lainnya sendirian. Namun, dua hari kemudian, berita muncul di lantai sembilan bahwa seseorang telah mendapatkan tanah berlapis kaca. Adapun siapa, tidak jelas. Ketika berita itu keluar, lantai sembilan bergetar, dan monster master yang menuangkan ke lantai sembilan dengan panik mencari orang yang telah memperoleh tanah yang digelasir. Beberapa monster master bahkan langsung memblokir ruang, langsung menangkap pas master, dan kemudian mencari jiwa mereka. Huang Xiaolong dan rombongannya juga menemui banyak kendala dan pertanyaan dari para ahli monster. Tentu saja, master monster yang mempertanyakan Huang Xiaolong dan kelompoknya tidak memiliki akhir yang baik. Meski begitu, masih ada master monster yang mengganggu mereka. Pada akhirnya, Huang Xiaolong harus membiarkan Leiyu, Black Shadow Demon, 10.000 Formation Demon, Li Suo dan yang lainnya menunjukkan napas mereka. Hanya untuk menakut-nakuti orang banyak yang terus mengganggu. Lima hari kemudian, pada hari ini, ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya datang ke langit di atas rawa, tiba-tiba, garis keturunan Huang Xiaolong dari penciptaan Huang Long merasakan rasa mendidih. Setelah memulai, Huang Xiaolong sangat gembira. Apakah itu mutlak? Yang mulia? Bukan. Melihat ekspresi bahagia Huang Xiaolong, Changsun mau tidak mau bertanya. Huang Xiaolong menganggup dengan sungguh-sungguh dan menarik napas dalam-dalam semuanya, hati-hati. Semua orang senang dan hormat. Huang Xiaolong dan yang lainnya menahan napas, dan berjalan dengan hati-hati sesuai dengan arah induksi. Namun, tidak lama setelah penerbangan, formasi 10 ribu setan berkata yang mulia, ada larangan formasi besar di depan. Mata Huang Xiaolong berkedip sepertinya pavilion Tianji. Itu didirikan oleh orang-orang di sini. Namun, karena dia tahu bahwa orang-orang dari pavilion Tianji ada di sini, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk masuk, dan biarkan Hezen melanggar larangan formasi besar ini terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, dia bergabung dengan Changsun, Ditaki dan yang lainnya untuk mengatur formasi besar, meliputi semua ruang di mana Huang Rong, Huang Suai dan yang lainnya mungkin melarikan diri. Pada saat keajaiban 10 ribu formasi melanggar larangan formasi lawan, tiba-tiba, sebuah suara dengan kekuatan yang menakjubkan terdengar siapa. Lantai 9 meraung. Banyak monster master, dark beast, dan demon kegelapan di lantai 9 semuanya ketakutan. Menakutkan. Siapa itu? Tanda seru. Napas ini adalah ras manusia yang kuat. Banyak master monster tercengang. Kemudian, semburan api, seperti pilar api, meledak dari suatu tempat di lantai 9, dan gelombang api yang mengerikan berubah menjadi lautan api. Kemanapun ia pergi, semua kegelapan, semua dingin, dan iblis energi di lantai 9 menghilang. Lautan api menyapu dengan sangat cepat, menakuti banyak master monster untuk terbang kembali dengan cepat. Tembakan kesempurnaan mutlak, Huang Xiaolong mendengus dingin ketika dia melihat api yang mengepul yang menyapu ke arahnya dan yang lainnya, tetapi tidak banyak bergerak. Kekuatan es mutlak kesempurnaan mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemanapun dia pergi, itu berubah menjadi dunia sebiru es. Dunia es biru yang menakjubkan dan dunia api bertabrakan bersama. Suara zila terus terdengar. Kedua belah pihak berada di jalan buntu untuk sementara waktu. Hey, sebuah suara kaget berkata tidak heran saya bisa melanggar larangan formasi yang saya atur. Kemudian, telapak tangan raksasa emas menerobos langit, terbang keluar dari ujung lantai sembilan, menerobos udara, dan tiba dalam sekejap Huang Xiaolong dan yang lainnya di atas kepala mereka. Telapak tangan emas raksasa ini dibentuk oleh kekuatan emas pekat dari alam kesempurnaan. Kekuatan emas absolut yang menakutkan menembus banyak monster dan monster di lantai sembilan dan tidak bisa membuka mata mereka. Melihat telapak tangan raksasa emas yang terbanting, Huang Xiaolong menamparkan punggungnya, dan telapak guntur besar naik ke langit. Telapak tangan guntur besar ini dipadatkan oleh guntur langit yang tak terhitung jumlahnya, dan langit dipenuhi dengan cahaya guntur untuk sementara waktu, dan kekuatan guntur yang menghancurkan menyelimuti sembilan lantai sembilan Gua Neder. Ledakan, telapak tangan raksasa Tianlei dan telapak tangan raksasa emas bertabrakan lagi. Kesempurnaan benar-benar gemuruh. Bagus, suara itu jatuh, dan kekuatan jari yang sangat cepat lainnya datang dari langit. Kekuatan jari yang sangat cepat ini, dengan cahaya tertinggi, cahaya bersinar, memurnikan semua kegelapan, mengusir semua dingin, dan banyak monster dan monster di lantai sembilan takut bersembunyi di tepi lantai sembilan, karena takut ternoda. Oleh cahaya ini, seperti Jin Xin, pembangkit tenaga monster yang hidup di dunia gelap, Kekuatan pamungkas yang paling ditakuti adalah kekuatan cahaya absolut, bahkan Jin Xin terkejut ketika melihat cahaya ini menunjuk. Huang Xiaolong mendengus dingin, mengangkat tangannya dengan jari yang sama, kekuatan cahaya mutlak yang sama. Keduanya bertabrakan lagi, cahaya dan cahaya bertabrakan, dan cahaya-cahaya meledak, seolah-olah dua matahari besar yang cerah meledak, membuat lapisan kesembilan dari Gua Sembilan sereniti tampaknya terkoyak oleh cahaya-cahaya, dan kekuatan cahaya yang menakutkan menenggelamkan segalanya. Melahap segalanya, ada banyak binatang gelap yang tidak bisa dihindari, iblis kegelapan ditelan oleh cahaya, berteriak tanpa henti. Mereka yang memiliki kekuatan lemah langsung dimurnikan oleh cahaya, dan mereka yang memiliki kekuatan kuat lolos dari gelombang cahaya, daging mereka mengeluarkan suara berderak, tak bisa dikenali, dan menakutkan. Pada saat ini, panah es gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit lagi. Ini adalah frostbolt dari kegelapan mutlak dan kekuatan es. Lebih kuat dari fire wave, golden palm, dan finger of light sebelumnya. Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan satu tangan, itu juga panah es yang menggabungkan kekuatan kegelapan dan kekuatan es di langit. Tapi kali ini, frost arrow Huang Xiaolong langsung meledakan lawan, dan kemudian terus menembak ke arah langit yang jauh. Kekuatan kegelapan mutlak lawan belum selesai, sementara kekuatan kegelapan dan kekuatan es mutlak Huang Xiaolong telah selesai. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong melawan-lawan puluhan kali. Selama periode ini, beberapa diikat, sementara yang lain adalah Huang Xiaolong yang menang. Huang Xiaolong tidak membiarkan Changsun, ditaki dan yang lainnya campur tangan, dan mengambil tindakan sendiri. Lawan menggunakan sebelas jenis kekuatan ekstrim, dan tujuh penyempurnaan besar. Huang Xiaolong juga menggunakan sebelas jenis kekuatan ekstrim sebelum dan sesudahnya, tetapi itu adalah enam kesempurnaan besar. Meski begitu, Huang Xiaolong masih di atas angin, karena Huang Xiaolong menggunakan kekuatan tiga dunia. Pada awalnya, lawan membuat gerakan acak, tetapi semakin dia pergi ke belakang, semakin serius jadinya, jelas, kekuatan Huang Xiaolong melebihi imajinasinya dan mengejutkannya. Setelah puluhan kali, dia akhirnya berhenti. Siapa yang mulia, dia menggunakan gelar kehormatan. Wajah Huang Xiaolong tenang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, suara pihak lain aneh, terkejut, kaget, dan tidak bisa mempercayainya. Dia sepertinya tidak menyangka itu adalah Huang Xiaolong, dan dia tidak saya tidak berharap bahwa kekuatan Huang Xiaolong jauh melebihi informasi dan perkiraan yang dia peroleh sebelumnya. Ternyata itu kamu, kata pihak lain perlahan setelah terdiam beberapa saat. Itu benar, ini aku. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta'acu Huang Rong, aku tahu mengapa kamu dan Huang Suai datang ke gua sembilan ketenangan ini, menyerahkan jantung Huang Long dan jubah Huang Long, kamu tidak dapat melarikan diri. Yang dia lawan secara alami adalah Huang Rong, kepala pavilion utama pavilion Tianji. Namun, Huang Rong memiliki tujuh kesempurnaan besar, yang mengejutkan Huang Xiaolong. Sekarang, Huang Rong adalah kekuatan tertinggi ke-11, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa memahami waktu dan ruang. Jika Huang Rong seperti dia, dia adalah yang ke-13 kekuatan pamungkas kekuatan. Jika Anda ingin menjebak Huang Rong, saya khawatir itu akan sulit. Huang Rong, kepala pavilion-pavilion Tianji, mendengarkan Huang Xiaolong memintanya untuk menyerahkan hati naga kuning dan jubah naga kuning, dan dia tersenyum Huang Xiaolong, kekuatanmu memang di luar dugaanku, tetapi Anda berani berbicara dengan enam penyempurnaan besar Anda. Saya tidak dapat melarikan diri, saya sudah lama ingin menyelesaikan saya, tetapi selalu ada sesuatu yang terjadi, karena Anda di sini kali ini, jangan pergi. Ruang di depan Huang Xiaolong berfluktuasi, dan sesosok muncul. Itu adalah Huang Rong, kepala pavilion utama pavilion Tianji. Huang Rong tumbuh sangat tinggi, hampir 2 meter. Apalagi kepalanya besar dan matanya besar, sebesar dua mata orang biasa, dan mata itu tampaknya memiliki kekuatan yang mengintimidasi, yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Huang Xiaolong memandang Huang Rong yang tiba-tiba muncul, matanya menyusut kekuatan ruang. Dia memiliki kekuatan ruang absolut, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa Huang Rong menggunakan kekuatan ruang barusan. Kemudian menambahkan sebelas sebelumnya, itu adalah 12. Dan kekuatan ruang Huang Rong, seperti dia, sudah menjadi Xiao Cheng. 12. Huang Xiaolong memandang Huang Rong di depannya, wajahnya menjadi serius. Huang Rong memandang Huang Xiaolong, Chang Sun, Ditaki dan yang lainnya, sedikit terkejut, dan tersenyum ringan ternyata itu adalah 10 raja binatang buas dari binatang buas yang mati, 10 penguasa teratas dari tanah asal, dan Tuan Jin Sin nomor 1 di wilayah hitam laba-laba emas. Huang Xiaolong, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia juga putra ciptaan Huang Long, dan hanya ada veteran dan jenderal lemah di sekitar ini? Bahkan bukan master yang layak. Huang Rong mengejek. Di mata orang lain, 10 raja binatang buas dan 10 hegemon teratas adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan, tetapi di mata Huang Rong, kepala paviliun utama paviliun Tianji, mereka adalah veteran dan jenderal yang lemah, bahkan Jin Sin, begitu disebut ahli nomor 1 di dunia monster, dia bahkan tidak peduli. Huang Xiaolong tidak marah, dan memandang pihak lain dengan acu-ta'acu saya dikelilingi oleh veteran dan jenderal yang lemah, Anda adalah kepala paviliun utama paviliun Tianji, tetapi hanya ada beberapa sampah di samping saya. 3.160